Rencana apa yang kamu miliki sekarang? Tang Tian bertanya pada Gusue. Dia menyarankan kami bisa membawamu pergi dan meninggalkan Black Mountain City. Kemana pun anda ingin pergi. Gusue menggelengkan kepalanya aku tidak bisa pergi. Mengapa Tang Tian bingung? Ling Su di satu sisi mengejek kemana dia bisa pergi begitu dia meninggalkan klan Gu, dia akan segera menjadi target. Musuh klan Gu tidak akan ragu untuk membunuhnya. Ditambah lagi, dia telah menyembunyikan meridian darah pelangi saljunya. Jika dia berhasil melahirkan generasi berikutnya, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi keluarga dan klan lain? Benar, Tang Tian memikirkan Ki Ya yang tak terduga. Jelas, dia tidak pandai dalam hal ini. Dia mengangkat bahu dan bertanya lalu bagaimana sekarang? Tunggu. Gusue menyatakan tekat baja tunggu saja selama tiga hari. Mereka akan bergegas kembali. Ling Su mengintipnya apa yang bisa dilakukan orang-orang itu. Siapa Tang Tian bergabung dengan percakapan lagi seperti bayi yang penasaran? Keluarga saya, Gusue menjelaskan jika rumah ini benar-benar runtuh, maka mereka akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada saya. Mereka tidak memiliki ahli yang kuat, tetapi mereka datang dalam kelompok besar. Itu akan mencapai beberapa kekuatan. Tidak berguna, Ling Su telah tinggal di sisi tetua klan besar untuk waktu yang cukup lama. Dia akrab dengan penderitaan Gusue. Dia langsung ke intinya apa yang bisa dilakukan orang-orang ini. Aku bisa membunuh mereka sendirian. Jangan berharap tetua klan besar mentolerir ini. Sejauh yang saya tahu, dia akan membalas dan itu akan jauh lebih kejam dari sebelumnya. Ling Su memandang Tang Tian. Tang Tian bingung untuk apa kamu menatapku. Ling Su memutar matanya untuk orang menyebalkan licik sepertimu. Ketika kamu bertemu dengan pedang dan tombak mereka, jangan kencing di celanamu. Tang Tian berkata dengan bangga jangan khawatir. Anak muda yang seperti dewa ini sangat kuat. Dia tidak pernah takut akan pertempuran. Atau yang lain? Bagaimana menurutmu dia bisa menjadi bosmu? Wajah Ling Su tenggelam. Dia memutar matanya dan dia akan meledak. Apapun bos besar, dia. Itu bukan kenangan indah. Gusue tampak ketika keduanya akan bertengkar. Dia dengan cepat menambahkan sebenarnya, ada jalan. Keduanya tertarik pada kata-kata Gusue. Keduanya berbalik. Untuk meridian darah tersembunyi saya, ayah saya sudah lama mengetahuinya sejak saya masih sangat kecil. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari cara mengaktifkan meridian darah yang tersembunyi. Karena dia khawatir rahasiaku yang memiliki meridian darah tersembunyi akan terbongkar. Dia melakukannya secara diam-diam. Bahkan pamanmu tidak tahu tentang ini. Gusue menjelaskan. Tang Tian baik-baik saja. Dia tidak tahu banyak tentang meridian darah. Tetapi untuk Lingsu, ketika dia mendengarnya, dia tercengang. Dia tahu berapa nilainya jika dia tahu cara mengaktifkan meridian darah yang tersembunyi. Untuk dapat mengaktifkan meridian darah tersembunyi, itu berarti. Mulei juga terkejut. Gusue memandang Mulei dan menjelaskan ini juga mengapa ayahku binasa. Tidak jelas bagaimana Gu Ansiong mengetahui hal ini, karena Gu Ansiong sebenarnya datang untuk melamarku. Ayahku memiliki hubungan yang buruk dengan Gu Ansiong. Baginya untuk datang mengetuk pintu kami, ayah saya dan saya langsung tahu dia mungkin tahu sesuatu. Namun, kami masih meremehkan metode liciknya. Sekarang aku memikirkannya, kami mungkin terlalu naif. Jika ayah saya dapat mengaktifkan meridian darah pelangi salju saya, maka ayah saya mungkin telah dipromosikan sebagai tetua klan yang baru. Gu Ansiong pasti akan menjadi tetua klan. Bagaimana mungkin dia membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi? Ketika saya mendengar bahwa ayah saya terbunuh, saya tahu bahwa Gu Ansiong tidak hanya menyimpan pikiran untuk menjadi tetua klan, dia juga menginginkan saya. Wajah Gusue berubah sedikit pucat, kesedihan memenuhi mata Hazelnutnya. Siapa yang bisa menolak meridian darah pelangi salju ketika dia memberitahu ayahku bahwa dia akan melamarku dan ditolak, seluruh klan Gu mengetahui hal ini. Jika saya tidak mengumumkan fakta bahwa saya memiliki meridian darah pelangi salju, Gu Wu akan menculik saya. Tidak ada yang berani merebut siapapun dari Gu Wu. Gusue menjelaskan, bajingan itu benar-benar kejam. Tang Tian marah aku akan membunuhnya. Tidak, Gusue menggelengkan kepalanya simpan dia untukku. Saya ingin menguburnya secara pribadi. Nada tenangnya membuat tulang punggung Tang Tian merinding. Memang, seorang wanita tidak boleh tersinggung. Ling Su bertanya mengapa kamu tidak mulai mengaktifkannya sekarang. Nada suara Gusue berubah serius ayah tidak menyelesaikan penelitiannya. Saya hanya bisa mengikuti hipotesisnya untuk mengaktifkannya. Saya tidak tahu bagaimana jadinya. Aku perlu bersiap. Merindukan, ketika mulai mendengar ada bahaya yang terlibat, dia sangat keberatan. Gusue berbalik dan berkata dengan ringan, Pamanmu, itu lebih baik daripada mereka melanggarku. Saya lebih dari bersedia untuk mencoba. Bahkan jika itu berarti saya harus mati, saya tidak takut. Mulai terdiam. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Lalu, yang kita lakukan hanyalah menunggu Tang Tian bertanya pada Gusue. Meme HM, Gusue mengangguk. Dia mengamati Tang Tian dengan tenang. Langit malam turun. Jalan-jalan yang kosong menjadi sunyi dan salju mulai turun. Menggunakan balok kayu yang ditemukan di reruntuhan, Tang Tian membuat tenda. Mereka berempat duduk di dalam tenda. Beruntung angin tidak terlalu kencang. Tenda masih bisa menahannya. Semuanya, bahkan Gusue yang terlemah memiliki kekuatan tingkat keempat. Tidak ada yang terlalu kelelahan. Ling Su, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Tang Tian bertanya pada Ling Su dengan rasa ingin tahu. Dia pikir Ling Su adalah orang yang menarik. Dia seperti Ah Moli. Ling Su melirik Tang Tian dan berpura-pura tidak mendengar pertanyaan itu. Aku bertanya padamu. Tang Tian bertahan. Saya adalah seorang nomaden. Ling Su tidak mau mengeluarkan dua kata. Pengembara mata Tang Tian menyala. Kalau begitu, kamu pasti pernah ke banyak tempat. Tentu saja. Ling Su bangga. Dia memandang Tang Tian dengan jijik. Maka kamu harus tahu bagaimana meninggalkan tempat ini. Tang Tian dipenuhi dengan harapan. Kamu berpikir untuk meninggalkan planet hutan humble. Ling Su memandang Tang Tian. Dia sedikit bersuka cita atas kemalangannya tidak mudah untuk meninggalkan planet hutan humble. Setiap keluarga dan klan memiliki daftar. Hanya pemain muda dengan potensi yang bisa ambil bagian dalam kompetisi uji coba. Hanya 10 besar yang dapat memenuhi syarat untuk meninggalkan planet hutan humble. Tidak diragukan lagi, itu sama dengan apa yang dikatakan mulai. Tang Tian mengerutkan kening dan bertanya dengan sedih apakah tidak ada cara lain. Ling Su melihat wajah frustrasi Tang Tian dan seketika, suasana hatinya terangkat planet hutan rendah hati terletak di planet yang gagal. Tak satu pun dari pintu berbintang yang distabilkan. Untuk menstabilkan pintu berbintang, mereka perlu menghabiskan banyak uang. Jadi mereka membatasi berapa kali pintu berbintang dibuka. Jika Anda ingin mencoba pintu berbintang yang tidak diketahui dan belum ditemukan, lakukan sesuka Anda. Namun, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Pintu berbintang di planet hutan rendah hati berubah secara tak terduga. Hei, kamu mungkin tidak akan pernah kembali jika kamu memasukinya. Siapa tahu, aku mungkin bisa menemukan pintu berbintang tempatku berasal. Tang Tian mengalah. Ling Su melemparkan wajahnya apapun, kamu mungkin kecewa. Pintu berbintang yang saya lewati telah menghilang. Tidak ada yang stabil di planet ini. Tanpa batu bintang untuk membantu menstabilkannya, pintu berbintang itu tidak akan pernah bisa distabilkan. Tang Tian berkata dengan kaget kamu bukan dari planet hutan rendah hati. Duh, Ling Su mengerang. Lalu dari rasi bintang mana kamu berasal Tang Tian penasaran lagi. Rasi bintang Aries. Ling Su sedikit kesal mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan. Tang Tian menepuk bahu Ling Su aku bosmu. Katakan padaku, bos mana yang tidak akrab dengan saudaranya sendiri wawah, Aries Constellation, itu besar sekali. Turun, Ling Su memelototinya. Katakan padaku, semua orang bosan dan malamnya panjang. Tang Tian menyodoknya dengan wajah gosipnya kamu pasti luar biasa ketika kamu sekolah. Aku tidak pernah bersekolah. Ling Su memegangi wajah sedingin es. Tepat pada saat ini, bukan hanya Tang Tian yang terkejut. Bahkan Gusue dan Mulei tercengang. Lalu bagaimana Anda mempelajari semua teknik bela diri Anda? Tang Tian bertanya. Dari mentorku, Ling Su berkata dengan wajah datar, tapi nadanya lebih lembut sekarang. Mentormu pasti luar biasa. Mulei berseru untuk menghasilkan siswa yang luar biasa. Dia harus bersyukur. Ling Su menggelengkan kepalanya. Dia meringkuk menjadi bola saat dia memeluk tombak peraknya dan berkata dengan emosional dia tidak senang denganku. Tidak bahagia Tang Tian tercengang kamu luar biasa tapi dia masih belum puas. Alasan mengapa Tang Tian bisa mengalahkan Ling Su menjadi bubur adalah karena dia memiliki keuntungan besar. Mulei dan Gusue tidak percaya. Di mata mereka, Ling Su masih sangat muda, tapi dia sudah sangat kuat. Jika mentornya tidak puas dengannya, lalu seberapa pilih-pilih atau ketatnya mentor Ling Su kepadanya. Dia kecewa padaku. Ling Su melihat jauh kekejauhan saat dia memeluk tombak peraknya. Saat salju turun, dia tampak sedikit linglung. Dia bergumam dia selalu kecewa padaku. Bahkan Tang Tian, yang tidak peka, bisa mendengar emosinya turun. Ling Su bergumam pada dirinya sendiri saya selalu berpikir saya melakukannya dengan cukup baik, tetapi dia tidak senang. Yuk, aku bisa melihat dari caranya menatapku, tatapannya penuh dengan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Dia pria yang baik, benar-benar baik. Dia mengadopsi saya ketika saya masih muda. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah lama dimakan oleh Seri Galaliar. Saya terus mencoba dan mencoba, tetapi dia masih kecewa. Salju jatuh diam-diam ke tanah. Dalam benaknya, adegan-adegan yang sudah dikenalnya itu diputar ulang. Suara Ling Su, seolah-olah dia sedang bermimpi berbicara. Aku tahu, dia selalu ingin aku menjadi pria yang baik, pria yang baik seperti dia. Sampai dia meninggal, saya masih tidak menyenangkan dia. Saya mulai menjadi nomaden. Pada usia sebelas, saya mengembara. Saya menjadi lebih kuat, tetapi saya selalu tidak bahagia. Selama saya tidak bahagia, saya akan pindah ke tempat lain. Berapa usia Anda sekarang? Mulai tidak bisa tidak bertanya. 17. Ling Su menjawab tanpa ekspresi. Mulai dan Gusue terkejut. Ling Su baru berusia 17 tahun dan dia telah berkeliaran selama 6 tahun. Mereka tidak bisa membayangkan seorang anak berusia 11 tahun berkeliaran di jalanan di dunia orang dewasa. Tidak heran dia begitu kuat. Mulai tergerak. Wow, kita seumuran. Tang Tian bersorak dengan tangan terangkat. Jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjagamu. Kita bisa membentuk tim yang terdiri dari anak-anak muda seperti dewa yang tak terkalahkan. Dan dorong jalan kami ke konstelasi salib selatan. Dan selamatkan Tian Hui. Sebuah tim yang terdiri dari anak-anak muda seperti dewa yang tak terkalahkan. Kelopak mata Ling Su berkedut. Semua keputusasaan dan emosinya yang tertekan segera menghilang. Bajingan ini memang ahli dalam merusak suasana. Dia benar-benar terbuka untuk orang menyebalkan seperti itu. Sungguh memalukan. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja dikatakan orang menyebalkan ini? Mata Ling Su menjadi dingin. Wajahnya berubah serius. Konstelasi salib selatan. Ling Su tidak tahu terima kasih ini. Terima kasih. Kapan kita pernah memperlakukannya dengan buruk? Dia benar-benar berbalik pada kita berengsek. Kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Tidak akan pernah. Kepala pelayan keluarga pertama berwarna hijau karena marah. Melolong di aula. Dia telah menjadi antek tetua klan agung selama 40 tahun. Sebagian besar urusan rumah tangga harus melewati tangannya. Bahkan putra-putra tetua klan besar memiliki otoritas yang lebih rendah darinya. Dia memiliki banyak kontak dengan Ling Su. Koin bintang, kartu roh, batu bintang, del, semuanya diberikan darinya kepada Ling Su. Perlakuan Ling Su di keluarga pertama jelas tidak ada duanya. Ini adalah kesalahanku. Pena tua klan agung mendapatkan kembali ketenangannya. Dan dengan suara rendah berkata saya terlalu sedikit peduli pada Ling Su. Jenius seperti itu, bagaimana dia bisa dengan mudah dimenangkan oleh uang aku terlalu ceroboh. Bicaralah, seperti apa sebenarnya Ling Su. Seperti apa Ling Su kepala pelayan tercengang, dia tidak bisa tidak mengingat, dia agak tidak yakin, sedikit membosankan, tidak suka banyak bicara, tidak terlalu senang, sepertinya tidak tertarik pada apapun. Lupakan, tetua klan hebat menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kesalahan seperti itu dilakukan sekali, dan kami telah menderita konsekuensi bencana. Sekarang mari kita berpikir, bagaimana menyelamatkan situasi. Apakah Anda berhasil menghubungi orang itu? Wajah kepala pelayan tampak menyedihkan, Kia ditolak, sepertinya rumor itu benar. Tetua klan agung merenung, untuk dapat melarikan diri dari tangan Kia, kemampuannya tidak bisa diremehkan, bagaimana dengan yang lain. Satu-satunya orang lain yang bersedia menerima tawaran ini, adalah Hua Brothers. Kepala pelayan menjawab, Saudara Hua Penatua klan agung pernah mendengar nama-nama ini sebelumnya, matanya berbinar, kedua bersaudara, Hua Rong dan Hua Sa. Ya, kepala pelayan sedikit bersemangat, mereka bersedia menerima pekerjaan ini, meskipun harganya tinggi, hanya mereka berdua yang tersisa dari para ahli lainnya. Hal baiknya adalah, meskipun lebih mahal, Hua Brothers lebih mudah diajak bicara, dan lebih mudah bergaul daripada Kia. Kalau begitu Hua Brothers itu, Penatua klan agung sangat tegas, harus cepat. Semakin dini kita menyelesaikannya, semakin baik situasinya bagi kita, semakin lama kita semakin pasif. Suatu hari nanti, mereka akan bisa tiba. Kepala pelayan mengertakkan gigi, Lingsu dan orang itu, mereka tidak akan bisa menemukan trik lagi. Tetua klan besar mengungkapkan ekspresi kepuasan, dengan mereka di sekitar, aku lega. Ingatlah untuk mengingatkan mereka untuk tidak menyakiti Gusue, aku ingin dia hidup. Ya, kepala pelayan menjawab dengan hormat. Kan, kamu akan pergi ke konstelasi salib selatan Lingsu menatap wajah Tang Tian tanpa berkedip, seolah-olah ada bunga di wajahnya. Ya, Tang Tian memiliki wajah penasaran, eh, kamu pernah mendengar tentang konstelasi salib selatan? Tuanku telah menyebutkannya sebelumnya. Lingsu memiliki pandangan kenang-kenangan, jangan memprovokasi para ahli dari istana ke-13, dan orang-orang yang berafiliasi dengan konstelasi salib selatan, katanya. Tang Tian tampak tercengang, wow, tuanmu sehebat itu dia pasti sudah menebak bahwa Southern Cross Constellation memiliki seorang pemuda seperti dewa, kan? Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul tiba-tiba di samping Tang Tian, siapa tuanmu? Tatapan Bing terpaku kaku pada Lingsu. Lingsu tersentak dari tempat duduknya, dan mengambil posisi waspada, pupil matanya mengerut, siapa kamu? Dia bisa merasakan aura mengancam yang datang dari pihak lain, tingkat aura ini, sangat kuat. Siapa orang ini Tang Tian terkejut, dia buru-buru bangkit, dia Bing, Jenderal Rohku. Jenderal Roh Lingsu menatap Bing dengan curiga, Jenderal Roh Anda sama dengan Anda, agak tidak biasa. Benarkah haha, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Sebelum wajah Lingsu yang menghitam, Tang Tian yang gembira berkata kepada Bing, Hei, Paman, jangan terlalu galak, jangan menakuti anak itu. Anak, mata Lingsu melebar, saraf mentah tersentuh, dia melompat dengan marah, kamu adalah anak itu. Seluruh keluargamu terdiri dari anak-anak. Tang Tian memiliki ekspresi aku tahu itu, dan berkata kepada Bing, Lihat, sudah kubilang. Bing mengabaikan Tang Tian, lebih tepatnya tatapannya tertuju pada Lingsu, apalagi yang dikatakan Tuanmu. Lingsu sekarang tahu bahwa Bing tidak berbahaya, menyimpan tombaknya, dan mendengus, karena dia tidak senang dengan tatapan Bing, aku lupa. Tang Tian menepuk bahu Lingsu, dan menghiburnya, Nak, seseorang harus berpikiran terbuka, Astaga, kamu benar-benar menyerah pada tingkat Jenderal Roh. Aries Constellation, Bing berusaha keras untuk mengingat, tiba-tiba, tunggu, dia berputar, dan menatap Tang Tian dengan tatapan tidak ramah, apa maksudmu dengan menyerah pada tingkat Jenderal Roh. Tang Tian pura-pura tidak mendengar, dan menguap menghadap ke langit. Melihat duet yang bertengkar itu, Gusue, yang sedang bermain dengan yaya di tangannya, tiba-tiba merasakan betapa menyenangkannya jika waktu bisa berhenti pada saat ini. Kan penatua klan hebat, mereka ada di sini. Suara kepala pelayan memiliki nada gemetar. Biarkan mereka masuk. Tetua klan hebat menekan kebahagiaannya, dan buru-buru menginstruksikan, sementara dia berdiri untuk menyambut mereka. Dua sosok yang mengesankan muncul di ambang pintu, langsung menghalangi cahaya yang melewati pintu. Duo ini berjalan ke depan grid klan elder. Rasa penindasan yang kuat membasu, bahkan tetua klan besar, yang telah melihat banyak peristiwa skala agung, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik di hadapan mereka. Memang, mereka layak untuk dimasukkan dalam daftar 50 ahli teratas dari seluruh planet hutan rendah hati. Huarong, tinggi 1,85 meter, kuat dan kuat, rambut panjang coklat di atas bahu, bagian atas tubuh terbuka, otot perunggu bersudut, tatapan dingin sedingin es, membawa tongkat perunggu. Huasa dengan penampilan yang mengerikan, lebih tinggi dari Huarong dengan kepala, bentuk tubuh yang lebih tegas dan otot yang kuat dan menonjol, membawa rasa ngeri bagi orang-orang. Dia berdiri di sana seperti gunung besi, di depannya, ada perasaan tertekan yang kuat, seolah-olah tangan tak terlihat mencengkeram tenggorokan seseorang, membuatnya tidak bisa bernapas. Senjatanya adalah gada berkepala dua yang berat, yang dia pegang dengan santai. Aura sedingin es yang dimiliki para ahli, menindas setiap sudut rumah. Untuk bisa masuk 50 besar planet hutan humble pada saat yang sama, duo saudara ini adalah satu-satunya duo. Salah satu dari mereka, adalah pemain yang sangat kuat, menuju Black Mountain City. Selanjutnya ada dua dari mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, semuanya ada dalam kendali mereka, termasuk Gusue. Aku mohon pada kalian berdua. Di hadapan para ahli yang kuat seperti itu, tetua klan besar tidak berani bertindak tinggi dan perkasa. Huarong bertanya tanpa ekspresi, di mana barang-barang kita? Kami sudah membayar depositnya, jawab kepala pelayan itu. Huarong sepertinya tidak mendengar, sepasang mata sedingin es itu, menatap tetua klan agung, kami sangat sibuk, kami tidak punya waktu untuk berlarut-larut dengan kalian. Anda, kepala pelayan tidak berpikir bahwa Huarong akan sangat sulit diatur. Tetua klan besar mengulurkan tangannya untuk mencegah kepala pelayan memarahi, dan dengan damai menjawab, itu harus diberikan cepat atau lambat. Aku yakin pada kalian berdua, pergi, keluarkan remunerasi yang telah kami siapkan. Pandangan Huarong barusan membuat tetua klan agung merasa seolah-olah jantungnya dicekik oleh sepasang tangan, dan hampir berhenti berdetak. Dia adalah orang yang tegas, dan tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Huarong terkejut dengan sikap lugas tetua klan agung, dia mengangguk, memang tetua klan agung, Anda berterus terang, kami bersaudara juga tidak akan menyeret. Mereka tidak akan hidup setelah malam ini. Klaim Huarong disebutkan dengan santai, tetapi itu memberi orang lain rasa percaya diri yang kuat. Huasa tersenyum, tampak bodoh, tapi juga terlihat seperti binatang. Kalau begitu aku lega, tetua klan hebat memaksakan senyum. Segera, remunerasi dikirim, Huarong memindainya, dan menyimpannya dengan memuaskan. Minta seseorang untuk menunjukkan jalan kepada kita. Huarong berkata dengan ringan, semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita bisa bersantai. Jika ada bisnis lain di masa depan, tolong urus kami, penatua klan hebat. Dia berkata kepada Huasa, ayo pergi. Ketika keduanya pergi, penatua klan besar segera duduk kembali di sofanya. Dia kemudian menyadari bahwa tanpa sadar, dia sudah basah kuyuk oleh keringat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan merasa lemah. Tetua klan besar merasa terperanjat, dan terkejut. Ini adalah para ahli yang sebenarnya. Lingsu tampak pucat dibandingkan. Matanya bersinar menakutkan, dia ingin memberitahu semua orang bahwa siapapun yang mengkhianatinya, hanya akan memiliki satu hasil. Kematian, kan seluruh kota Black Mountain, luar biasa sepi, semua klan berusaha keras untuk menahan klan mereka sendiri, kota Black Mountain yang dulu ramai bahkan tampak sedikit kering. Jalan-jalan lebar kosong tanpa satu orang pun. Kedamaian yang tidak biasa seperti itu adalah tanda, bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Terlalu sepi, aku bahkan merasa sedikit kehabisan nafas. Gusue berdiri di depan jendela, melihat ke bawah ke jalan-jalan yang kosong, nada suaranya menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa tetua klan besar baru saja bersiap untuk pembalasan, begitu dia menyelesaikan persiapan, apa yang menunggu Lingsu dan yang lainnya, pasti akan menjadi serangan yang tajam dan tanpa henti. Tetua klan agung dari klan Gu memiliki reputasi terbaik dari semua tetua klan Gu lainnya. Tepat di bawah manajemennya, kekuatan keluarga pertama, jauh lebih luar biasa daripada keluarga lainnya. Gu An Siong juga kehilangan ketenangannya yang biasa, dia duduk di kursi dengan nada muram, dan tertawa getir, kali ini kita salah perhitungan, pengkhianatan Lingsu hanya memberi orang tua itu alasan yang sempurna untuk menunjukkan kehebatannya, usaha kita. Sia-sia. Gu tertegun, dan hampir seketika berteriak dengan tajam, jangan bilang bahwa tetua klan agung akan menahan Gu Sue aku menantangnya. Dia telah lama melihat Gu Sue sebagai tangkapan di tasnya, dia yakin untuk mendapatkannya, bukan hanya karena meridian darah pelangi saljunya, tetapi juga karena ketampanannya, beberapa hari ini terus muncul di benaknya, dan dia mengalami malam-malam tanpa tidur. Gu An Siong mencibir, apa yang tidak berani dia lakukan seluruh klan, satu-satunya yang saya tidak yakin menang melawan adalah orang tua itu. Jangan tertipu oleh ketenangannya yang biasa, begitu dia beraksi, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada yang lain. Gu Wu memaksa dirinya untuk tenang, tidak mudah, Ling Su dan orang misterius itu tidak mudah dihadapi, ditambah mulai. Gu An Siong menggelengkan kepalanya, penatua klan hebat tidak akan terlibat dalam hal-hal yang tidak dia yakini. Tiba-tiba, Da Wei, yang mengawasi jalanan, berteriak, mereka keluar. Gu Wu dan Gu An Siong buru-buru berlari, dua pria yang mirip dengan menara besi, dengan santai berlari menuju reruntuhan di bawah bimbingan seorang seniman bela diri. Dua nama muncul di benak Gu Wu, wajahnya langsung memutih. Hua bersaudara, seruannya dipenuhi dengan getaran yang kuat. Wajah Gu An Siong menjadi hijau, dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan. Semua mata yang menatap jalan ini terkejut. Hem. Tang Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia berdiri dan menatap ke ujung jalan. Setengah detik kemudian, Ling Su juga merasakan napas pihak lain, dia terkejut, dan membawa tombak peraknya saat dia berdiri. Dia melirik Tang Tian dengan terkejut, naluri orang ini benar-benar cerdik. Dia sebenarnya lebih lambat dari dia setengah detik. Jangan meremehkan setengah detik ini, dalam pertempuran di antara para ahli, celah dalam sepersekian detik, sudah cukup berbahaya. Orang ini, dia tidak sederhana. Tatapan Ling Su beralih ke kejauhan, dia agak penasaran dengan lawan yang akan datang. Mengingat pemahamannya tentang tetua klan besar, dia pasti akan melawan balik. Namun, dia tidak merasa takut. Angin membelai wajahnya, rambut pendek birunya seperti ombak yang beriak, matanya yang merah jingga menyala-nyala. Kehidupan baru, dimulai dengan pertempuran, tidak ada yang lebih baik dari ini. Menguasai, Ling Su memiliki kegembiraan sesaat untuk dilahirkan kembali, seolah-olah sinar matahari yang cerah telah melewati langit yang berkabut. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat tersentuh, tetapi dia segera mendorong perasaan sebelum waktunya ini ke benaknya, dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Ketika bayang-bayang muncul di jalan, mata Ling Su tiba-tiba mengerut, dan jantungnya jatuh. Saudara-saudara Hua, tatapan Ling Su yang dijaga membuat Tang Tian tercengang, dan buru-buru bertanya, apakah mereka tangguh? Orang yang menjawab Tang Tian adalah Mulai, wajah Iron Man ini sekarang benar-benar putus asa, suaranya serak, sangat tangguh. Mereka adalah satu-satunya dua bersaudara yang berhasil masuk ke 50 besar planet hutan Humble. Wajah Gusue pucat pasi, tapi dia terus duduk dengan tenang, dan tidak terlalu panik. 50 teratas, wajah Tang Tian menjadi muram juga. Di planet manapun, untuk bisa masuk ke 50 besar, seseorang pasti harus gagah berani. Meskipun Humble Forest Planet hanyalah planet paling bawah dari Onyx Soul, standar rata-rata seniman bela diri di sini jauh lebih tinggi daripada Immortal Constellation Mountain yang telah lama ditolak. Namun, dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan bertanya, siapa yang lebih kuat, Kia atau mereka? Kia, semangat Mulai sekarang sedikit naik, dia ingat bahwa Tang Tian adalah seseorang yang bisa melarikan diri hidup-hidup dari tangan Kia. Oh, tatapan Tang Tian tertuju pada saudara-saudara Hua yang dengan santai berjalan ke arah mereka, dia hampir tidak memiliki rasa takut, dan hanya tekadnya yang membara. Sayang sekali, saya telah menantikan untuk berdebat dengan Kia lagi. Mulai menatap Tang Tian dengan tercengang, dia terpana oleh pernyataan arogan Tang Tian. Menantikan untuk berdebat dengan Kia, kata-kata seperti itu, dalam 10 tahun ini, di seluruh planet hutan rendah hati, tidak ada yang berani mengucapkannya. Orang ini, benar-benar sombong. Memikirkan Kia Ling Su dengan dingin tertawa, pikirkan bagaimana kita akan bertarung hari ini terlebih dahulu. Kedua beruang ini, bukan beruang biasa. Hanya sedikit kekuatanmu itu pasti tidak akan membawamu kemana-mana. Tang Tian dengan sinis membalas, enyahlah, pecundang yang kalah, eh, apakah kakimu gemetar hehehe, kalau kamu takut, sembunyi di belakangku, ya ya akan melindungimu. Omong kosong, siapa yang gemetar Ling Su sangat marah, aku akan takut hanya karena dua ini aku akan takut aku bahkan bisa mengalahkan mereka dengan satu tangan di belakangku. Katanya bagus, betapa mendominasi. Tang Tian bertepuk tangan dengan wajah senang, sebagai bos Anda, saya sangat menghargai Anda. Mau yang kiri atau kanan Anda memilih terlebih dahulu, jika Anda menemukan alasan lain ketika saya datang untuk menyelamatkan Anda nanti. Selamatkan aku mata Ling Su bahkan memerah sekarang, maksudmu aku akan kalah Anda, dengan standar Anda yang rusak, masih ingin menyelamatkan saya, ayo kita bertarung satu ronde dulu, duel. Ku bilang, aku sudah lama melihatmu merusak pemandangan. Gu Sui menatap tercengang pada konflik internal keduanya. Tidak, Tang Tian mengulurkan jarinya dan sedikit menggoyangkannya, ada duel yang sangat adil di depanmu. Kita akan menghadapi masing-masing satu, siapa yang mengalahkan lawannya terlebih dahulu, akan menang, bagaimana dengan itu Su Su kecil, apakah kamu berani atau tidak. Sebelum Ling Su membuka mulutnya, Tang Tian menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya, dengan wajah sombong, Su Su kecil, jadilah berani dan bertarunglah seperti pemuda dewa. Nyah, Ling Su sangat marah, kemarahan tidak akan membawamu kemana-mana, nak. Tatapan Tang Tian tertuju pada duo yang berjalan, ekspresinya menjadi dingin, dan dia bergumam, aku akan ambil kiri, kamu ambil kanan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Ling Su bergegas keluar. Pamanmu, tolong lindungi Gu Sui. Tang Tian berkata tanpa menoleh, tatapannya tertuju pada Hua Siong di sebelah kiri, niat bertarungnya membara. Jika dia bahkan tidak bisa menang melawan Hua Sa, bagaimana dia bisa menantang Kia? Tujuan saya adalah Kia, ayo beruang besar, besiaplah untuk terpesona oleh kehebatan anak dewa. Tang Tian melesat ke arah Hua Sa seperti kilat. Kan menonton Ling Su dan Tang Tian berjalan ke arah mereka, wajah acu-ta'acu Hua Rong mengungkapkan senyum sarkastik, aku tahu bahwa dua teman kecil kita cukup berani. Membunuh mereka, Hua Sa mendesis. Tidak-tidak-tidak, kita harus menemani mereka dan bersenang-senang. Sudah lama kita tidak bertemu anak-anak pemberani seperti itu. Hua Rong menyipitkan matanya dan melontarkan pandangan bercanda, anak-anak seperti itu bisa menemani kita bersenang-senang sebentar. Hua Sa menggelengkan kepalanya, dan mendesis, aku tidak suka bermain. Baiklah-baiklah, Hua Rong terlihat tidak berdaya, terserah kamu, tapi jangan merebut milikku. Suaranya tiba-tiba berubah padat, apa namanya Ling Su mendengar bahwa dia adalah anak berbakat dengan banyak potensi, tidak ada yang membuatku lebih bersemangat daripada menghancurkan bakat seperti itu. Dong, tanah bergetar, dan menyela Hua Rong, dia berbalik agak tidak senang, Hua barusan disebabkan oleh Hua Sa yang dengan santai meletakkan tongkat berkepala duanya di lantai. Saudara-saudara memiliki karakter yang sangat berbeda. Hua Rong lebih licik dan cerdik, sementara Hua Sa jauh lebih membosankan, tapi Hua Sa tidak hanya memiliki kekuatan bawaan yang luar biasa, dia juga lebih berbakat dalam teknik bela diri, jadi dia hampir seperti binatang buas dalam pertempuran. Hua Sa memegang tongkat berkepala dua di satu tangan, dan mulai berlari. Gemuruh, gemuruh, perawakannya seperti bukit kecil ditambah dengan gada yang berat, setiap langkah yang diambil Hua Sa menghancurkan bumi. Ketidah sabaran seperti itu, Hua Rong menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan saudaranya, tetapi saat berikutnya, dia juga menghilang di tempat yang sama. Kan apakah Ling Su dan orang itu gila dia, mereka benar-benar menagih. Gu Wu menatap dengan bingung ke jalan di bawah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Wajah Guan Siong juga muncul keheranan. Tidak hanya mereka, semua orang yang perhatiannya tertuju pada pertempuran, tidak bisa mempercayai mata mereka sekarang. Tuhanku mereka sebenarnya tidak melarikan diri. Jangan bilang mereka tidak kenal Hua bersaudara. Ada kemungkinan, hari ini adalah pertama kalinya aku melihat mereka juga. Cepat dan lihat, hei, mereka telah menyerang. Tidak banyak yang bisa dilihat, 10 putaran, saya yakin mereka tidak akan bertahan bahkan 10 putaran. Ada yang bertaruh denganku. Aku bertaruh 5 putaran. Setelah memperpendek jarak di antara mereka dengan cepat, dengungan itu menghilang. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan, 50 ahli teratas planet hutan humble, dalam rantai makanan seluruh planet hutan humble, berada di tempat tertinggi. Bahkan para ahli di Black Mountain City, ketika berhadapan dengan para ahli tingkat ini, akan terlihat sebagai boneka yang lemah. Lingsu mungkin memiliki masa depan yang cerah, tetapi untuk saat ini, dia hanya bisa mengamuk di Black Mountain City. Namun semua orang tanpa sadar menahan nafas, tatapan mereka, tanpa kecuali, semua tertuju pada saudara Hua. Mata mereka dipenuhi dengan gairah fanatik, mereka tidak meragukan hasilnya. Tetapi mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, para ahli top planet hutan humble ini, yang hanya ada dalam legenda dan hampir tidak terlihat di depan umum, betapa glamornya mereka akan mencapai kemenangan mereka. Menyusul semakin dekatnya kedua belah pihak, kerumunan bahkan tidak berani bernapas. Hua Rong yang berlari mulai mengendurkan pergelangan tangannya, dengan tekanan ringan pada tongkat perunggunya, ekspresi duduk dan menunggunya perlahan menghilang, dan niat membunuh dengan cepat meningkat, tongkat perunggu berat di tangannya ringan seperti bulu, dan bergetar. Dengan kekerasan, Hua Sa menyeret tongkatnya, dia seperti binatang buas, tongkat di belakangnya menciptakan percikan api yang menyilaukan ketika diseret di sepanjang lantai, dia menyeret jalur bunga api ini sepanjang jalan, dan berlari dengan gila. Bahkan jika mereka hanya penonton, aura gila dan niat membunuh saudara-saudara Hua, membuat semua orang terperanjat. Di antara mereka, tidak ada yang bisa tetap tenang sebelum serangan ofensif liar seperti itu. Jadi ini adalah ahli top. Dua bayangan yang berhadapan langsung dengan Hua bersaudara, tampak begitu kecil dan tidak berarti, begitu lemah. Kedua pihak memiliki level yang sama sekali berbeda. Mereka semua bisa membayangkan bagaimana, di detik berikutnya, Ling Su dan Tang Tian akan menjadi seperti orang-orangan sawah, dicabik-cabik oleh Hua bersaudara. Kan bahkan saat berlari, tubuh Tang Tian sangat condong ke depan sementara kepalanya terangkat. Matanya melebar dengan cepat ketika dia melihat bahwa Hua Sa memang mengesankan, niat membunuh yang gila itu, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahaya kuat yang akan datang membayanginya, dan instingnya telah memberinya peringatan. Tapi tatapannya tidak boleh goyah. Tatapannya tertuju pada bayangan yang mengancam itu, angin meneru di telinganya, seperti trompet, mendorongnya maju. Darah segar yang menggelegak dan kemauan bertarung, sedang mendidih. Kalahkan dia, pikiran di otak Tang Tian ini begitu kuat, sangat besar, sampai dia hampir ingin mengaum. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat, seolah-olah dua meteorit akan bertabrakan. Lingkungan menjadi kabur, hanya gerakan huasa yang bisa ditangkap. Tiba-tiba, pupil Tang Tian mengerut, matanya menangkap gerakan pergelangan tangan huasa. Sekarang, tanpa ragu-ragu, Tang Tian menggunakan seluruh kekuatannya dan melemparkan dirinya keluar. Itu benar, terlempar, Tang Tian langkah terakhir di tanah, seperti bola meriam, langsung menghilang. Pupil huasa mengerut tiba-tiba, langkah terakhir Tang Tian, terjadi pada saat serangannya, dia tidak punya waktu untuk mengubah serangannya. Gada dengan bunga api secara alami terlempar keluar dari bawah kaki kanannya. Oh tidak, niat membunuh gila huasa tiba-tiba terhenti. Sebuah bayangan membentang dengan cemerlang, muncul dalam pandangan huasa tanpa peringatan, seperti gunting yang muncul entah dari mana, muncul di kaki kiri bawahnya. Bagaimana dia muncul di sana pupil mata huasa berkelebat dengan kebingungan. Tang Tian menempel di tanah, kakinya di depan dan tubuhnya condong ke belakang. Kedua kaki menarik dua sinar cahaya putih salju, dan menyilang di udara, seperti sepasang gunting yang saling menutup. Bang, huasa hanya merasa kaki kirinya memiliki kekuatan yang kuat, seluruh tubuhnya terlempar ke udara dengan kekuatan yang besar. Ukulan Tang Tian menghabiskan semua kekuatannya, dia tidak bisa lagi menghentikan tubuhnya sekarang, dan terbang dekat ke tanah selama lebih dari 30 meter. Di belakangnya terdengar suara tabrakan yang keras, sayang sekali peluang besar serangan lanjutan ini terlewatkan, Tang Tian langsung mendapatkan kembali ketenangannya. Mampu membuat huasa langsung tersandung sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Tang Tian tahu betul bahwa pertempuran baru saja dimulai. Ketika Tang Tian selesai berbalik, huasa sudah bangkit dari lantai. Saya tidak melihat hal-hal yang benar. Pasti penglihatannya buruk. Bagaimana ini bisa? Bagaimana dia bisa mengalahkan huasa? Ya Tuhan, ya ampun, apa yang baru saja saya lihat? Seruan seperti ini, meledak seketika di kerumunan yang memandang jauh. Semua orang tidak percaya, dan terlihat bingung, mulut mereka tanpa sadar mengeluarkan seruan. Pemandangan yang baru saja terjadi, benar-benar membuat mereka menjadi gila. Melihat huasa berjuang untuk bangkit dari lantai, tubuh tertutup debu, orang bisa tahu bahwa dia terlempar ke bawah dengan keras. Lihat, Ling Su. Tiba-tiba seseorang di tengah kerumunan berteriak nyaring. Tatapan semua orang tanpa sadar beralih ke Ling Su dan Hua Rong. Kan meskipun Hua Rong meremehkan Ling Su, dia memiliki sifat licik dan curiga, dan tidak menyerang dengan liar seperti huasa. Batang kuningan di tangannya, secepat kilat. Teknik joran yang dia praktikkan adalah cicada wings rod, ini adalah teknik joran yang ringan dan gesit. Tapi dia mengadopsi pendekatan yang berbeda, dan malah menggunakan batang kuningan yang sangat berat. Meskipun kekuatannya tidak seseram huasa, kekuatan lengannya juga mengejutkan. Kecepatan dan beratnya, digabungkan dengan cerdik olehnya, banyak yang menakjubkan. Menjadi secepat kilat adalah tempat harga dirinya berada. Dibandingkan dengan huasa, kekuatannya jauh berbeda. Tapi untuk kecepatan, huasa juga jauh berbeda darinya. Bahkan di 50 ahli teratas planet hutan humble, meskipun banyak yang lebih kuat darinya, sangat sedikit yang secepat dia. Namun, dia akhirnya bertemu lawannya hari ini, seseorang yang bisa melawannya di area yang paling dia banggakan. Wajah huarong muram, tongkat kuningannya luar biasa cepat, kecemerlangan dari tongkat itu tipis dan transparan seperti sayap jangkrik. Tapi hari ini, teknik tongkatnya yang tak terkalahkan menemui perlawanan yang gigih. Ujung tombak menumbuhkan bintang, sedikit kecemerlangan dingin keperakan menyala di langit, satu terbentuk dua, dua terbentuk empat, empat terbentuk delapan, dalam sekejap mata, di hadapannya ada lautan bintang. Teknik tombak yang begitu cepat. Teknik tongkat huarong sebenarnya diblokir dengan kuat oleh laut berkepala tombak ini. Bagaimana ini bisa terjadi jika seseorang mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa ada seseorang yang lebih cepat darinya di planet hutan rendah hati, dan seseorang ini bukanlah siapa-siapa, dia pasti tidak akan mempercayai mereka. Tapi sekarang, pemandangan ini telah terjadi tepat di depan matanya. Perlawanan dari laut berkepala tombak sangat besar, tombak dan tongkat telah melewati jalan berkali-kali, tetapi tidak sekalipun huarong merasa bahwa batang kuningan di tangannya telah mengenai area yang kokoh. Dia awalnya berpikir bahwa misi ini hanya bergerak. Huarong dan huasa selama ini memiliki hak untuk meninggalkan planet hutan rendah hati, mengingat kehebatan mereka, memiliki kursi kereta jiwa Onyx jelas bukan masalah. Tetapi begitu mereka meninggalkan planet hutan humble, meskipun mereka akan dapat memperoleh lebih banyak, risikonya akan lebih tinggi, dan tidak senyaman planet hutan rendah hati. Robin the Onyx Soul memberi peringkat anggota mereka menurut bidak catur Cina, terendah hingga tertinggi prajurit, meriam, kuda, kereta, gajah, penasihat, dan jenderal. Selama mereka tidak memprovokasi orang yang menakutkan seperti Kia, keduanya bisa menjalani kehidupan yang layak bagi raja. Ling Su, dari mana orang ini berasal huarong heran dan curiga. Kantang Tian menjatuhkan huasa secara langsung, membuat banyak orang jatuh dari tempat duduk mereka. Dalam pertempuran antara Ling Su dan huarong, Ling Su juga tidak kalah. Suara erat dari tombak dan tongkat yang bersentuhan menghujani, dan banyak bintang berapi yang meledak di langit, tidak pernah berhenti. Semua orang bingung. Harapan mereka akan kemenangan glamor Hua bersaudara tidak muncul, situasi yang diharapkan juga tidak muncul. Semua orang belum pulih dari keterkejutan. Ini adalah saudara-saudara Hua, mereka dapat memasuki 50 teratas planet hutan rendah hati, para ahli top di planet ini. Mereka bisa melanggar hukum di planet ini, di kota Black Mountain yang kecil, mereka hanya bisa menggigil di bawah kaki mereka. Namun, para ahli seperti mereka berdua, sebenarnya dibela dengan koko oleh dua orang berusia 17 atau 18 tahun. Seruan itu perlahan meredah, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka perlu memulai dari awal dan mengamati pertempuran ini yang mereka pikir tidak memiliki ketegangan. Berapa lama kedua remaja itu bisa bertahan 20 putaran 50 putaran? Jika keduanya bisa bertahan di atas 100 putaran, itu sudah cukup untuk mendorong mereka ke ketenaran semalam. Atau mungkin, kemenangan sangat sedikit orang yang memiliki pemikiran ini muncul di benak mereka, tetapi segera, mereka berpikir bahwa imajinasi mereka terlalu subur, dan langsung mendorongnya ke belakang pikiran mereka. Kedua pemuda ini hanya mampu menghadang Hua bersaudara, kemenangan mereka masih jauh. Namun, pertempuran ini segera menjadi menarik. Para penonton menjadi bersemangat. Kan Hua Sa menatap Tang Tian di depannya, dia sudah jelek dan tampak garang, sekarang ditambah dengan wajahnya yang cemberut, itu bahkan lebih menakutkan. Setengah celananya terpotong di kaki kiri bawahnya, luka berbentuk gunting yang tampak mengerikan menelusuri tulang kakinya dan menuju kedua sisi, darah segar menyembur keluar dari luka, menelusuri kaki bagian bawah dan meresap ke jejak kaki kirinya. Hua Sa tidak menyadari, matanya yang buas menatap tajam ke arah Tang Tian. Dia tidak berusaha menutupi niat membunuh dan kemarahannya, dia sebenarnya terluka. Rasa sakit yang kuat, sebaliknya menyebabkan letusannya, kuasa meraung marah, tinju kirinya memukul dadanya dengan keras, kaki kanannya tiba-tiba lepas landas, dan menuju Tang Tian. Gada seberat hampir 300 kg di tangannya, tiba-tiba ditarik ke atas. Wow wow wow, raungan rendah yang menakutkan membuat hati seseorang mati rasa, cahaya kaki yang dalam menyelimuti Gada, dalam sekejap, dengan Tang Tian termasuk, seluruh radius 17 meter diselimuti dalam lingkup serangan huasa. Ekspresi Tang Tian berubah, nalurinya menghasilkan rasa bahaya, yang begitu kuat sehingga kekuatan sejati di dalam dirinya menggeliat tanpa sadar. Ini bukan pertama kalinya Tang Tian merasakan bahaya yang begitu kuat. Di kamar 18 tokoh perunggu, setiap kali rasa bahayanya sekuat ini, itu berarti dia akan segera ditangkap. Hampir dalam hitungan detik, Tang Tian membuat keputusan, dengan raungan rendah, merak. Cahaya biru tanpa suara menyebar dengan cepat dari tubuh Tang Tian, dalam sekejap mata, set baju besi merak telah menyelimutinya. Sekarang, dia sudah tidak peduli apakah orang lain akan mengetahui bahwa dia berasal dari kelompok bela diri yang terhormat, karena pertempuran hari ini, berarti kematian jika dia kalah. Selain itu, Tang Tian ingin menang. Jika dia bahkan tidak bisa menang melawan orang ini, bagaimana dia bisa menantang Kia? Merak telah memulihkan sebagian dari kejayaannya, setelah Tang Tian terus-menerus memeliharanya dengan roh bela diri perak selama ini, Tang Tian hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan sejati yang hidup, dan sentuhan taktilnya yang sudah cerdik. Terbentang jauh. Disinilah kekuatan sejati dari kelompok bela diri terhormat diletakkan. Harta karun bintang yang kuat, kekuatan sendiri, dan roh bela diri, dapat dibagikan dengan seniman bela diri. Dengan baju besi terpasang padanya, moral Tang Tian meningkat. Dengan raungan marah, dia menurunkan kudanya dan mengeksekusi telapak monumen besar, melawan tongkat huasa yang ditarik. Saat membandingkan kekuatan, pemuda seperti dewa ini tidak pernah gentar oleh siapapun. Teknik pelepasan kekuatan Tang Tian yang baru dikembangkan di eksekusi. Cetakan monumen persegi yang solid muncul di atas Tang Tian. Ledakan, kedua lengannya mati rasa, Tang Tian mengerang, matanya membulat karena marah, kuda-kudanya tampak berantakan, tapi dia bertahan dengan kuat. Namun kekuatan besar turun, kakinya tenggelam, dan seluruh kakinya menghilang ke dalam kuarsit. Kuarsit Tang Tian dengan radius 17 meter dihancurkan menjadi bubuk. Serangan ini, huasa tidak menyimpan energi apapun, sekarang diblokir dengan kaku, dan terasa mengerikan, dia harus mundur setidaknya 7 hingga 8 langkah untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Retakan muncul pada cetakan telapak tangan monumen besar di atas Tang Tian dan hancur berkeping-keping. Cetakan grid monumen palemnya sangat padat, dan belum pernah dihancurkan sebelumnya, tetapi hari ini, itu dihancurkan secara paksa. Kekuatan kasar orang ini, bahkan lebih tinggi dari Ah Moli, psikopat itu. Tang Tian menekan keterkejutannya, tubuhnya sedikit gemetar, piak, debu di atasnya tertiup ke langit, membentuk bentuk manusia, dan perlahan-lahan menyebar. Pada saat ini, dia kemudian perlahan berdiri tegak, menghembuskan napas panjang, tetapi matanya dingin. Lengannya sekarang hampir tidak sadarkan diri karena mati rasa. Tabrakan kekuatan murni seperti itu, sama sekali tidak aneh. Tang Tian menyodorkan tangannya, mencoba membangunkannya dengan cepat, matanya menatap huasa, karena orang itu pasti tidak akan merasa lebih baik darinya. Namun, jika pukulan lain datang, dia pasti akan terluka kali ini. Mata huasa terbuka lebar, dipenuhi dengan banyak keheranan. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang seniman bela diri yang secara sembrono bertarung melawannya dengan kekuatan. Selain orang di depannya, perawakannya cukup menipu. Selain itu, masih ada baju besi, matanya bersinar dengan keserakahan, set baju besi itu pasti barang langka di planet hutan humble. Selain humble forest planet, bahkan di onyx soul, harga satu set armor agak mahal, dan set orang ini jelas bukan hanya set biasa. Meskipun kekuatan Tang Tian membuat huasa terkejut, dia tersenyum. Jika hanya ini yang Anda miliki, maka Anda selesai. Di matanya muncul pancaran haus darah, dan bibirnya yang tersenyum tampak lebih menyeramkan. Dong, 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 tiba-tiba, suara yang mirip dengan detak jantung yang kuat masuk ke telinga Tang Tian. Tang Tian tercengang, apa itu dia mengikuti dan menelusuri sumber suara, dan ekspresinya sedikit berubah. Hati huasa, ini, tatapan marah huasa, mengungkapkan senyum kejam, bangunan gunungnya yang besar, benar-benar mulai menyusut dengan cepat. Tang Tian tercengang, dalam sekejap mata, huasa sebelum Tang Tian, menyusut menjadi 1,6 meter dari 1,95 meter. Huasa 1,6 meter, tubuhnya menyusut dengan berbagai ukuran, dan tidak lagi memiliki perasaan yang kuat, bahkan tatapan marahnya, tampak jinak sekarang. Apakah itu meridian darah Tang Tian tidak yakin? rasa bahaya yang berasal dari hatinya seperti langit mendung yang mengjulang dari semua sisi. Orang ini, berbahaya, hati-hati, itu meridian darah kurcaci. Seruan mulai dari belakang bergetar dengan rasa panik yang kuat. Meridian darah kurcaci, nama yang aneh, mata Tang Tian tertuju pada huasa, tetapi kegelisahannya semakin bertambah. Huasa tersenyum sedikit, penglihatan yang bagus. Versi miniatur huasa seperti orang yang sama sekali berbeda, wajahnya yang jelek dan jelek menjadi halus dan sopan, otot-ototnya yang menonjol menghilang, dan digantikan dengan sosok yang proporsional, bahkan terlihat agak lemah. Tidak peduli apa, Tang Tian tidak dapat menghubungkan huasa yang halus dan sopan dihadapannya dengan huasa sebelumnya yang kejam. Tangan yang tampak kurus kering dengan cekatan mengambil gada. Gada berkepala dua yang panjangnya lebih dari 1,8 meter, hampir dua kali tinggi huasa sekarang, tetapi, gada yang beratnya hampir 300 kilogram tampak seringan bulu di tangan huasa. Adegan di depan mata mereka, sangat mengerikan, sangat tidak terkoordinasi, tetapi tidak ada yang bisa tertawa, termasuk Tang Tian. Terutama ketika pergelangan tangan kurus huasa berputar ringan, tongkat berat itu berputar di tangannya seperti kincir angin. Sosok kurus, dan senyum tipis di wajah huasa, sebaliknya dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Tang Tian berjaga-jaga, dan tidak berani mengendur, tiba-tiba, matanya kabur, dan huasa menghilang. Halo, sosok buram, tiba-tiba muncul dalam visi Tang Tian. Upil Tang Tian langsung melebar. Sangat cepat. Pada saat panik, dia tidak dapat merespons dengan tepat, dan hanya pada waktunya untuk membela diri dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Bam! Tang Tian merasa seolah-olah dia ditabrak oleh binatang buas yang berlari, penglihatannya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang. Di udara, huasa yang kurus dengan ringan membungkuh, dan mendarat di tanah, dengan senyum tipis di wajahnya, dan tongkat berkepala dua itu terus bergerak seperti kincir angin raksasa di tangannya. Bagaimana dengan itu apakah kekuatan ini lebih kuat dari sebelumnya? Suara huasa memasuki telinga Tang Tian. Tang Tian, yang menjatuhkan diri di lantai, berjuang untuk bangun, dia menatap huasa dengan tajam, tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dari ketukan tadi, dia terluka. Tang Tian dengan santai menyeka darah di mulutnya, tatapannya terkunci pada huasa, dan memeras otaknya untuk mencari ide. Kekuatan huasa dua kali lipat dari sebelumnya, dan yang lebih berbahaya, adalah bahwa kecepatan orang itu menjadi lebih mengejutkan, naluri yang sangat dia banggakan, sebenarnya tidak berguna dalam serangan mendadak tadi. Jika kekuatan murni tidak cukup untuk membuat tulang punggung merinding, maka kombinasi sempurna antara kekuatan dan kecepatan, secara eksponensial meningkatkan bahaya yang dibawa huasa sebelum mereka. Meridian darah kurcaci, nama aneh dan asing ini, membuat Tang Tian menyadari untuk pertama kalinya, kekuatan sebenarnya dari meridian darah. Sangat kuat, bagaimana cara bertarung Tang Tian menatap huasa, wajahnya muram, dan pikirannya berpikir cepat. Namun, huasa tidak berniat membiarkan Tang Tian berpikir perlahan. Mata Tang Tian kabur lagi, persis sama seperti barusan, hampir pada saat itu, Tang Tian hanya punya waktu untuk mengambil posisi bertahan, saat kekuatan yang menakutkan menabrak lengannya dengan mengancam, dan dia terbang keluar seperti karung pasir. Pada saat yang sama Tang Tian dikirim terbang, sosok huasa menghilang sekali lagi. Saat berikutnya, dia muncul di samping Tang Tian, mengangkat tongkat berkepala duanya, dan memukul perut Tang Tian dengan keras. Meskipun Tang Tian berusaha menghindar pada menit terakhir, dia masih tidak berhasil menghindarinya, dia mirip dengan boneka yang dilemparkan ke udara. Meskipun dia dilindungi oleh set baju besi, Tang Tian masih tidak terhindar dari cedera, bagian belakang tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah hendak menyembur keluar. Tetapi Tang Tian tahu bahwa situasinya kritis, serangan huasa pasti akan berlanjut, dan tidak berakhir di sini. Tang Tian yang baru saja dikirim terbang, dengan paksa menelan darah segar yang menyembur ke tenggorokannya, meringkuk tubuhnya menjadi bola, dan mengeluarkan raungan beban, merak. Astaga, merak di belakangnya membuka bulu ekornya, seperti burung merak yang mondar mandir. Gada jatuh ke tanah dengan parah, menciptakan angin kencang dari dampaknya. Unggung Tang Tian sangat kesakitan, seluruh tubuhnya seperti meteorit yang jatuh, menabrak kuarsit dengan teriakan. Kan Bing diam-diam mengamati medan perang, saat-saat memalukan Tang Tian semua terlihat olehnya, meridian darah kurcaci huasa juga mengejutkannya. Kembali di eranya, pengungkapan kekuatan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hari ini. Mengingat sistem tenaga saat ini, ada terlalu banyak area baru yang tidak dia kenal. Kekuatan meridian darah kurcaci mengejutkan dan mengejutkannya. Namun, dia tidak membantu, bahkan ketika Tang Tian tampak sangat malu, dan bahkan mungkin mati kapan saja. Dia masih menunggu, menawar untuk pembalikan Tang Tian. Tang Tian adalah anak paling menjanjikan yang pernah dilihatnya, tetapi Tang Tian jelas tidak menyadari betapa besar potensi dirinya sebenarnya. Itu adalah harta yang sangat mengejutkan. Tetapi, seperti semua jenius lainnya, semua potensi mereka harus terus-menerus digali, diperas sebelum mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka. Jika tidak, potensi mereka hanya akan tidur dengan tenang di kedalaman yang tidak diketahui selamanya. Bing adalah seorang pelatih, dia telah melihat banyak talenta seperti itu, yang akhirnya memilih untuk menyianyikan waktu dan bakat mereka, dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Proses mengubah potensi menjadi kemampuan, akan selalu disertai dengan rasa sakit, kegagalan, perjuangan. Tanpa ini, potensi akan selalu tetap sebagai potensi. Sekarang sistem tenaga benar-benar tidak dapat dikenali oleh Bing, ada terlalu banyak konten yang tidak dikenal, tetapi bagaimana mengembangkan potensi, itu adalah bidang keahliannya. Mengingat penglihatan Bing, dia menemukan beberapa area yang dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan oleh Tang Tian, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengingatkan Tang Tian. Karena ini adalah anak yang percaya diri yang tidak mengakui kekalahan dan membenci kegagalan, orang ambisius yang, bahkan jika dia dalam kesulitan, tidak akan pernah tenggelam, tidak pernah berhenti melawan, tidak pernah berhenti berjuang. Selain itu, orang ini tidak kekurangan naluri bertarung, meskipun dia yang biasa tampak sangat tidak dapat dipercaya, begitu dia memasuki mode pertempuran, Tang Tian memiliki refleks yang gesit. Kemampuan Tang Tian sekarang masih belum cukup kuat, tetapi mereka sudah mulai mekar. Namun ini masih belum cukup, nak, jika Anda dapat menemukan solusi, Anda akan dapat mencapai kemenangan, Anda akan dapat melangkah lebih jauh. Bing berdoa dalam hati, tatapannya yang dalam bersinar penuh harapan. Kan Tang Tian benar-benar terperangkap dalam situasi diserang, huasa terlalu cepat untuknya, serangan yang kuat, bahkan lebih menyedihkan baginya, dia hanya bisa meringkuk seperti landak dan menahan serangan. Sejak huasa mengaktifkan meridian darah kurcacinya, Tang Tian tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Serangan huasa seperti badai petir yang menghujani dengan menakutkan, tidak memberinya waktu untuk beristirahat atau merenungkan gerakannya. Semua penonton pucat, mereka sekarang menyadari apa artinya berada di 50 teratas planet hutan rendah hati. Pertempuran memasuki ritme satu sisi, Tang Tian seperti bola karet yang ditendang kemana-mana, huasa begitu santai, duduk dan menunggu, gada yang sangat berat di bawah seolah-olah tidak berbobot, melambai seperti memukul lalat. Itu adalah kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangkap, huasa selalu bisa muncul seperti hantu di samping Tang Tian tiba-tiba. Tang Tian yang menyinari banyak mata sebelumnya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Para ahli seperti itu, mereka tidak dapat membayangkan melawan mereka. Terlalu kuat, tapi tidak ada yang memperhatikan, tanpa sadar, Tang Tian telah bertahan selama 20 putaran. Set baju besi merak biru samar sudah hancur tanpa bisa dikenali. Kekuatan setiap pukulan sangat menakutkan, dan membuat potongan bulu yang patah berserakan di mana-mana. Tang Tian bertahan dengan putus asa, setiap pukulan, ketika dipukul padanya, membuatnya merasa seperti akan hancur. Namun, dia tahu bahwa jika dia kehilangan kehendak ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Tidak ada yang mengira bahwa, bahkan dalam kesulitan seperti itu, Tang Tian masih tidak menyerah. Bukannya dia tidak menyerah untuk bertarung, melainkan, dia tidak menyerah pada kemenangan. Dalam hatinya, dia masih haus akan kemenangan, bahkan dalam kesulitan yang begitu mengerikan. Akan ada peluang, akan ada bukaan, akan ada harapan. Bing mencoba yang terbaik untuk tenang, dia percaya bahwa Tang Tian tidak akan menyerah. Namun, huasa tidak berniat mengendur, serangannya terus berlanjut, tanpa henti. Dari kumpulan merak yang mengerikan itu, Bing tahu, bahwa merak biru hampir mencapai batasnya. Jika Blu Peacock hancur sebelum Tang Tian menyusun rencana, maka itu akan benar-benar bencana. Tubuh Tang Tian pasti tidak akan mampu menahan serangan mengerikan seperti itu. Mata Bing memancarkan ekspresi cemas dan gentar. Kan 20 pukulan berturut-turut, setiap pukulan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Tang Tian, dia meringkuk tubuhnya, dan menahannya dengan keras. Setelah 20 pukulan, Tang Tian tidak bertahan tanpa hasil, dia menyadari kelemahan huasa, teknik bela diri. Kekuatan dan kecepatan huasa berada pada kondisi yang menakjubkan, tetapi teknik bela dirinya jauh lebih lemah daripada kecepatan dan kekuatannya. Pengerahan tenaganya tidak cukup, apa yang dialatih seharusnya adalah teknik palu, tetapi penggunaan kekuatan sejati tidak tepat sasaran. Dibandingkan dengan kekuatan dan kecepatannya yang menakutkan, tekniknya memang kurang. Jika teknik huasa sama gagahnya, maka pertempuran ini, Tang Tian tidak akan memiliki peluang untuk menang. Teknik yang buruk, bagaimana memanfaatkan kelemahan ini? Tang Tian memeras otaknya dengan keras. Bam-bam-bam. Serangan yang dialami di punggungnya tidak lebih lambat, tetapi mata yang meringkuk di pelukannya tiba-tiba terbuka, dia memikirkan sebuah ide. 25-26, dia diam-diam menghitung serangan yang dialami di punggungnya, mengatur napasnya, begitu pukulan ke-28 menyentuh punggungnya, dia tiba-tiba meregangkan dirinya. Bam! Gada jatuh dengan berat di punggungnya, matanya hampir pingsan, dia merasa punggungnya akan patah, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya, menoleransi rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya menjadi lembut seperti mi, dia meminjam kekuatan, dan mengambil kesempatan untuk mundur ke arah Gada, sementara kakinya melakukan pukulan belakang. Rasa dingin dari kakinya, membuat Tang Tian sangat gembira. Doyan, tanpa pikir panjang, dia menendang keras dengan kaki tersangkut Gada, dia seperti ular, dan mengayun ke belakang. Huasa melihat bahwa Tang Tian yang meringkuk akhirnya meledak sendiri, dan langsung gembira, Tang Tian meringkuk menjadi bola, melindungi organ vitalnya dengan baik, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk menyerang. Akhirnya dia tidak tahan lagi, Huasa seperti melihat Tang Tian kehilangan perlindungannya, dan diledakkan menjadi daging cincang, matanya yang haus darah bersinar. Tiba-tiba, matanya kabur, tangannya mengencang, sebuah tangan meraih tangan kirinya. Wajah Tang Tian, muncul entah dari mana dihadapannya tiba-tiba, dan tersenyum. Seluruh mulutnya dipenuhi darah, berbeda dari situasi memalukan Tang Tian, kekuatan Ling Su di luar dugaan semua orang. Dia benar-benar berhasil menemui jalan buntu dengan huarong. Seniman bela diri yang dikalahkan oleh Ling Su sebelumnya sekarang menyadari bahwa mereka tidak kalah secara tidak adil. Teknik tombak Ling Su dieksekusi dengan sempurna, hari ini, orang banyak menyaksikan kehebatan Ling Su yang sebenarnya. Kekuatan sejati Ling Su kurang di belakang huarong, dan dia tidak mengaktifkan meridian darahnya, namun dia masih tidak pernah kalah, karena teknik tombaknya. Teknik tombak yang luar biasa hebat, ujung tombak bersinar dingin di udara, cahaya itu selebar lautan bintang, berlapis-lapis. Batang kuningan huarong diblokir tiba-tiba oleh lautan bintang ini, tidak peduli bagaimana gerakan huarong berubah, Ling Su pura-pura tidak melihat, dan terus mengeksekusi lapisan dan lapisan lautan bintang. Ini adalah pertama kalinya huarong melihat teknik tombak seperti itu, dan sebenarnya tidak berdaya. Di bawah kondisi jalan buntu, huarong mengaktifkan meridian darahnya, meridian darahnya benar-benar berbeda dari huasa, disebut sebagai meridian darah malaikat. Kecepatannya yang sudah mengejutkan meningkat secara eksponensial. Batang itu benar-benar kabur, hanya sepetak cahaya yang bisa dilihat. Tepat ketika orang lain berpikir bahwa Ling Su akan berakhir seperti Tang Tian, dihajar kembali ke warna aslinya, Ling Su tanpa sadar melakukan pembalikan. Dari lautan bintang yang tak berujung, setiap bintang adalah cahaya yang ditunjukkan dari ujung tombak Ling Su. Kecepatan eksekusinya menjadi lebih cepat. Huarong sekali lagi terperangkap di dalam lautan bintang ini. Kedua belah pihak anehnya jatuh ke jalan buntu sekali lagi. Ling Su? Apakah sebenarnya sekuat ini kepala pelayan keluarga pertama sedang mengamati pertempuran? Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Ling Su sebenarnya mampu bersaing dengan Huarong. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan penyesalan. Mereka benar-benar merilis seorang ahli super yang bisa masuk 50 besar planet hutan rendah hati. Kan dibandingkan dengan pihak Ling Su yang terjebak dalam kebuntuan, pihak Tang Tian lebih mencolok. Dihadapkan dengan serangan mendadak Tang Tian, Huasa tertangkap basah. Huasa telah membayangkan berbagai reaksi Tang Tian, seperti melarikan diri, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Tian benar-benar akan memulai untuk memperpendek jarak di antara mereka. Huasa memahami maksud Tang Tian dengan sangat cepat. Dengan menjebak tangannya, dia tidak akan mampu memainkan keunggulannya dalam kecepatan. Berikutnya adalah pertempuran jarak dekat. Namun, pertempuran jarak dekat, kamu terlalu naif. Huasa tertawa dingin di dalam hatinya, dia melepaskan gada berkepala dua di tangannya tanpa ragu-ragu, membalikkan pergelangan tangannya, dan juga menangkap kembali lengan Tang Tian. Di sisi lain, menjangkau Tang Tian, dalam jarak sedekat itu, keuntungan dari kekuatan besar akan dapat dimainkan dengan sempurna. Setelah mengaktifkan meridian darah kurcaci, kekuatannya berlipat ganda, selama dia bisa mengambil bagian manapun dari Tang Tian, dia akan dapat merobeknya dengan mudah. Gelar 50 besar planet hutan humble tidak jatuh dari langit, tetapi dikreditkan kekemampuan sebenarnya dalam pedang dan tombak. Dia tahu kelemahannya dengan jelas, dan juga pandai mengeksekusi kekuatannya. Itu benar, tanpa kecepatan, kekuatan akan digunakan, kekuatan mutlak. Huasa memiliki kepercayaan diri yang cukup, dia baru saja mengujinya, kekuatan Tang Tian sama sekali bukan tandingannya. Saat tangannya sepertinya akan mencapai bahu Tang Tian, tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu di tubuh bagian bawahnya, dari sudut matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, masa udara putih halus menyembur dari bawah. Ini, Huasa terkejut, masa udara putih ini, sangat cepat, seperti burung putih berbulu, tiba-tiba menyerbu ke wajahnya, matanya benar-benar terhalang. Usaran Sirotori, TN kalau bukan itu pusaran burung putih. Usaran Sirotori yang menyerbu, membawa banyak pusaran kuat. Tubuh Huasa seperti terjebak dalam derasnya ombak, hanyut dalam ketidakpastian, dan tidak mampu menstabilkan dirinya sendiri. Huasa terkejut, dia mengumpulkan energinya, tangan yang dibebaskan, mengarah langsung ke Sirotori vortex ini. Hem sudut mata Huasa berkedut, serangan ini gagal. Oh tidak, dua kata ini muncul begitu saja di benaknya, dan dua sinar cahaya diarahkan langsung ke dagu Huasa, pedang tantui. Ekspresi Huasa sedikit berubah, dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan sejak awal, membuat kesan yang mendalam padanya. Tangan kirinya yang bebas bersiap untuk menyerang sekali lagi, ketika tiba-tiba, sebuah kekuatan besar bergerak ke atas tangan kanannya, dan tubuh Huasa bergetar. Huasa terkejut, dan buru-buru mengerahkan kekuatan di tangan kanannya, menstabilkan dirinya, dan berusaha menarik diri dari pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain didorong keluar oleh tarikannya yang tiba-tiba, dan sekarang kecemerlangan pedang tantui tiba dengan kecepatan kilat, kekuatan sejati menyelimuti telapak tangan kiri Huasa, dan memblokir kedua pedang tantui ini. Celah, telapak tangan kiri tersengat, seolah-olah disayat dua kali oleh pedang. Huasa terpesona, kekuatan sejatinya jauh lebih kuat daripada Tang Tian, seharusnya dia bisa memblokirnya dengan mudah. Namun kekuatan sejati Tang Tian, mengandung semacam kekuatan dasar yang sangat tajam, yang sebenarnya bisa membuka kekuatan sejati yang membungkus telapak tangan Huasa. Eh, tunggu sebentar, di mana dia jantung Huasa berdetak kencang, si Rotori Vortex telah mengganggu penglihatannya, sedangkan Tantu Iblat telah mengalihkan perhatiannya. Setelah mendekat, Tang Tian tiba-tiba menyadari, instingnya yang hampir tidak berguna ketika dihadapkan dengan kecepatan luar biasa Huasa barusan, tiba-tiba mulai menjadi sensitif sekali lagi. Saat seseorang jatuh, seseorang bangkit, ritme pertempuran jatuh ke tangan Tang Tian sekali lagi. Uff, sebuah telapak tangan, tercetak di pinggang kanannya. Kekuatan sejati yang bergejolak dan kekuatan yang luar biasa meletus tiba-tiba. Ekspresi Huasa sedikit berubah, kekuatan sejati yang bergejolak mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Untungnya, Huasa telah merasakan sesuatu yang aneh dalam kekuatan sejati Tang Tian dari pedang Tantui sebelumnya, dan kali ini sangat waspada. Jadi ketika telapak tangan Tang Tian tercetak di pinggangnya, dia siap untuk menahan energi tubuh bangau. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan sejati kemudian akan bergetar, seperti senar yang dipetik, kekuatan sejati Huasa juga bergetar. Oh tidak, ekspresi Huasa segera berubah. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Tang Tian akan memiliki energi jenis kedua, sial. Sebelum dia bisa pulih, kekuatan sejati itu meledak tanpa peringatan. Energi Naga Surgawi Jenis ketiga, Huasa merasa seperti ada bom yang meledak di daerah pinggang kanannya. Dong, tubuh Huasa bergetar tak terkendali, telapak tangan yang dimaksudkan untuk meraih Tang Tian, terlempar juga. Swash-swash, beberapa sinar cahaya pedang yang cemerlang, melintas di udara, dan tiba-tiba menyala dalam pandangan Huasa. Menisik, Huasa tidak pernah berpikir bahwa dia akan dirugikan, serangan Tang Tian sulit dipahami tanpa jejak. Dan cepat, bukan kecepatan murni, tapi ritme cepat. Hampir tidak ada celah di antara serangan, seperti air yang mengalir, mereka melanjutkan, membuatnya lelah. Huasa memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, dia langsung menyadari bahwa situasinya mengerikan. Lawannya mahir dalam pertempuran jarak dekat, dan selalu bisa memprediksi sebelumnya. Jika dia terus menjadi begitu pasif, dia akan selesai. Matanya tiba-tiba berkedip tanpa ampun, dengan raungan keras, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan menarik Tang Tian dengan keras dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia menyelipkan perutnya dan melengkungkan punggungnya, tangan kirinya melindungi organ vitalnya, dan bertabrakan dengan Tang Tian. Dia ingin mengganggu ritme Tang Tian, bahkan dengan risiko terluka. Kekuatan Huasa terlalu kuat, tarikannya dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan Tang Tian tidak dapat menstabilkan dirinya sendiri. Saat melihat bahwa kedua belah pihak akan bertabrakan, mata Tang Tian bersinar. Dia tidak menghabiskan energi untuk bersaing dengan Huasa, sebaliknya, dia langsung menyalurkan semua kekuatan sejati ke merak birunya. Roh bela diri perak yang terbakar secara ekstrim, memuntahkan sinar api perak yang indah, api perak ini kemudian larut ke dalam semangat bela diri merak biru. Semangat bela diri merak biru, mengalami perubahan yang cepat. Tang Tian bisa merasakan emosi blue pehakok, kegembiraan, penderitaan, harapan. Ini, tidak ada lagi waktu untuk merenungkan dengan hati-hati, itu adalah kesempatan terakhir. Merak, raungan Tang Tian menghancurkan bumi dan menggelegar. Tang Tian langsung menyala dalam cahaya biru yang cemerlang, kecemerlangan itu menyebabkan orang lain tidak dapat menatap langsung padanya, banyak sinar cahaya biru yang dimuntahkan dari Tang Tian, seperti badai petir, melanda Huasa di dekatnya. Waktu seolah berhenti, setelah sinar memudar, dua sosok yang terjerat muncul di hadapan orang banyak seperti patung. Hohohoho, napas hidung Tang Tian berat, dan pikirannya kosong, dia bahkan tidak punya energi untuk mengangkat satu jari pun. Setengah langkah darinya, Huasa membeku di tempat, kedua matanya besar dan bulat, seluruh tubuhnya dipenuhi bulu-bulu biru samar, seperti landak. Dan dari beberapa lubang berdarah, darah segar menyembur keluar. Tang Tian, yang mendapatkan kembali satu ons energi, berjuang untuk membebaskan lengannya dari tangan Huasa, seluruh lengannya memar. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Tang Tian menjatuhkan diri ke tanah, terengah-engah, dia tidak percaya, dia menang. Semua orang menatap Tang Tian dengan bingung. Celepuk. Huasa seperti tunggul kayu, jatuh dengan wajah datar. Kan Sa, Huarong melihat Huasa jatuh ke tanah, dan berteriak dalam kesedihan, matanya memerah, melolong, aku akan membunuhmu. Serangan Lingsu, selama ini hangat, tidak peduli bagaimana pihak lain menyerang, dia terus mengeksekusi lapisan dan lapisan lautan bintang. Tapi sekarang, matanya memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Sebuah pembukaan, Lingsu melangkah maju, dan langsung menusuk Huarong. Sebuah tusukan yang tampaknya normal, tanpa suara saat menusuk, tetapi bintang-bintang di sekitarnya tertarik, dan larut ke dalam ujung tombak. Ketika tombak ini melewati lautan bintang, seluruh lautan bintang menarik banyak pita perak, semuanya larut ke dalam ujung tombak Lingsu. Itu adalah pemandangan untuk dilihat. Lautan bintang menghilang seketika, sementara ujung tombak Lingsu diselimuti cahaya perak yang menyilaukan. Cara yang mengesankan dari tombak ini, dari tidak ada, langsung melesat maksimal. Di wajah Lingsu muncul tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya, dia sekarang, seperti orang yang benar-benar berubah, memegang tombak perak, dengan sinar cahaya, seperti makhluk abadi yang turun. Wajah Lingsu muram dengan tekad, matanya yang merah jingga, tampak menyala-nyala, dan dengan hormat berteriak dalam-dalam, inti asal keadilan. Sebuah tusukan, ledakan, cahaya perak mengoyak langit, dan terlalu menyilaukan mata, semua orang tanpa sadar menutup mata mereka. Mereka yang tidak berhasil memejamkan mata tepat waktu, dibutakan oleh cahaya putih. Ketika sinar memudar, penglihatan perlahan kembali normal. Dada huarong memiliki luka seukuran baskom, benar-benar robek, bentuknya mengerikan. Wajahnya memiliki ekspresi tidak percaya yang tersisa. Dalam keheningan yang mati, hanya gumaman Lingsu yang melayang tertiup angin. Tuan, saya, saya melakukannya, Lingsu seperti balok kayu, runtuh, menciptakan awan debu. Tang Tian terkejut, dan ingin bergegas menuju Lingsu, tetapi kakinya menyerah, dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Seluruh tubuhnya terasa kosong, tanpa kekuatan sedikitpun. Wajahnya jatuh ke tanah, membawa penderitaan. Bajingan, dia baik-baik saja, hanya kelelahan. Suara mulai terdengar dari tempat Lingsu berada. Tang Tian merasa lega, dia menjatuhkan diri di tanah, terlalu malas untuk bergerak lagi. Won mereka benar-benar menang. Wajah Tang Tian yang tertutup lumpur, dekat dengan tanah tertawa bodoh. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya, dan tidak tahu bagaimana merayakan kemenangan yang sulit ini. Dia sama sekali tidak memiliki energi yang tersisa dalam dirinya. Iya, panggilan akrab terdengar di telinganya, Tang Tian membuka matanya. Yaya tanpa sadar, Yaya telah bergegas ke wajahnya, melambaikan tangan kecilnya, membuat suara bersenandung, wajah kecilnya penuh kegembiraan. Yaya, kamu seharusnya sudah belajar berbicara, Tang Tian berkata dengan lemah. Yaya tiba-tiba menjambak rambut Tang Tian, pipi kecilnya menggembung dan membulat, sepasang mata kecilnya terbuka lebar, tubuh Tang Tian benar-benar ditarik olehnya, tapi, nyeri sakit-sakit, kamu orang menyebalkan ini, cepat lepaskan. Bodoh, kerah, tarik kerahnya, sudah ku bilang untuk menarik kerahnya, sesh. Wajah Tang Tian memucat karena kesakitan, Yaya menarik rambutnya, dan perlahan menyeret Tang Tian ke arah Gusue. Tubuh kecil Yaya memiliki lebih banyak energi daripada yang dipikirkan Tang Tian. Setelah menyeret sebentar, Yaya mulai jogging. Yi, Yaya, Yi, Yaya, Yaya seperti seorang tukang perahu yang menyeret perahu, meneriakan irama yang berirama, dan berlari sepanjang jalan, dengan cepat menyeret Tang Tian menuju reruntuhan. Dalam perjalanan mereka melewati sepotong batu yang pecah, Yaya dengan ringan melompatinya, tetapi Tang Tian yang malang menabraknya dan memecahkannya. Banyak bintang berputar di depan mata Tang Tian, orang menyebalkan ini. Kecepatan Yaya sangat cepat, sebenarnya tidak jauh lebih lambat dari mulai. Sebelum banyak orang bereaksi, Yaya telah menyeret Tang Tian kembali. Yaya, pergilah menyeret kedua mayat itu kembali juga. Tang Tian diam-diam berbisik. Yaya, yang berdiri di depan Tang Tian, memiliki wajah bingung, dan memiringkan kepala kecilnya. Mereka memiliki inti roh pada mereka. Tang Tian memiliki wajah kau tahu apa maksudku. Mata Yaya langsung bersinar seperti bintang malam, suosh, dan menghilang dari pandangan. Detik berikutnya, ia muncul di samping tubuh Hua Sa, tangan kecilnya meraih tubuh dan merentangkan kaki kecilnya, dan dengan sungguh-sungguh menyeret Hua Sa sambil berlari ke arah Hua Rong. Setelah bergegas ke sisi Hua Rong, tangan kecil lainnya meraih Hua Rong, dan berlari kembali dengan kepala menunduk. Awan debu tercipta, Yaya menyeret dua tubuh yang sangat tidak proporsional dengan ukurannya, pipi kecilnya menggembung, matanya terbuka lebar, sepertinya mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuh mungil itu benar-benar memaksakan aura yang luar biasa pada Tang Tian, dan membuatnya tercengang. Yaya menyeret Hua Sa dan Hua Rong kembali ke reruntuhan dengan kecepatan yang luar biasa, lalu tubuh mungilnya menjatuhkan diri ke tanah, perutnya di atas, terengah-engah. Apa kamu baik-baik saja? Suara khawatir dan khawatir Gusue datang dari kepalanya, Gusue berlutut dengan satu kaki, dan bersandar untuk memeriksa tubuh Tang Tian. Aku baik-baik saja, Tang Tian memaksakan tawa, dia merasakan tangan Gusue membuka pakaiannya yang sobek dan compang kemping. Gusue melihat punggung Tang Tian dan wajahnya langsung memutih, dengan cepat menutup mulutnya, dan matanya tanpa sadar mendung. Tang Tian menggunakan punggungnya untuk menahan 20 pukulan aneh dari Hua Sa, meskipun dia memiliki perlindungan set merak, dia masih tidak bisa menghindari cedera. Unggungnya memar tanpa bagian yang utuh. Ada banyak lubang berdarah seukuran ibu jari, beberapa sudah menggumpal, yang ditimbulkan oleh tusukan pada gada. Ha? Sangat menakutkan kan? Sebenarnya masih baik-baik saja, itu masalah kecil, hanya saja lukanya terlihat mengerikan, mereka akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Tang Tian yang tergeletak di tanah, tampak agak berpikiran terbuka. Gusue menstabilkan emosinya, siksaan selama periode ini, telah membuatnya dewasa dengan cepat. Dia mulai mengerti, kesedihan dan keputusasaan tidak membantu situasinya saat ini. Dia mengeluarkan sebotol salep baru dan mulai mengoleskannya pada Tang Tian dengan kikuk. Tang Tian merasa punggungnya dingin, sangat nyaman. Setelah pertempuran besar, saraf yang tegang semuanya rileks, kelelahan dan kelelahan langsung menyapu dirinya dalam gelombang, Tang Tian benar-benar tertidur. Tiba-tiba, mulai melesat ke atas, menatap dengan marah ke jalan yang jauh. Kan mereka menang, dua orang itu menang, seseorang memeluk kepalanya, dan menatap alun-alun dengan bingung, wajahnya pucat, seolah-olah dia terkejut. Dengan suara panik, itu sangat menusuk telinga dalam kesunyian yang mati. Tapi tidak ada yang membuka mulut mereka, semua orang memeluk kepala mereka, menatap tak percaya ke jalan yang berantakan. Saudara-saudara huwa sebenarnya, benar-benar terbunuh oleh dua bukan siapa-siapa. Momen kobaran api biru dan perak yang menyilaukan itu, masih membekas di benak mereka. Momen kejayaan itu, seperti pedang yang menusuk hati mereka yang lembut, meninggalkan jejak yang dalam. Tapi, mereka adalah saudara huwa, nama-nama yang berkibar dalam legenda. Terlepas dari apakah itu tindakan pemujaan, ketakutan, atau ketakutan, tidak ada yang bisa menyangkal kemampuan mereka. Semua orang di tempat kejadian semua setuju tanpa ragu-ragu, bahwa ini adalah pertempuran dengan perbedaan besar dalam kemampuan. Tang Tian dan Ling Su tidak memiliki peluang untuk menang, bahkan secara teoritis, satu-satunya minat semua orang adalah berapa lama mereka bisa bertahan, dan penampilan spektakuler apa yang akan dibawakan oleh saudara-saudara huwa. Namun, hasil dari pertempuran ini, membuat semua orang tercengang, dan keheningan menguasai. Gu Wu terpaku, dia gemetar, dia, dia menang. Wajah Guan Xiong sekarang pucat, anggota tubuhnya sedingin es. Dia tidak ingin penatua pertama mendapatkan Gu Sui, namun, hasilnya di depan matanya, membuatnya semakin kesal. Dengan mendapatkan Gu Sui, hanya keluarga pertama yang akan menjadi lebih kuat, tetapi konflik antara Gu Sui dan dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa dimediasi. Gu Sui memiliki dua orang yang membantunya, lalu untuk dia dan keluarganya, hanya akan ada satu hasil, kematian. Tidak, tidak pernah. Dia menghabiskan begitu banyak usaha, selama 20 tahun penuh, sebelum dia bisa naik ke posisi ini. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Mata Guan Xiong menunjukkan ekspresi kegilaan, dia mengertakan gigi dan menyatakan, kumpulkan semua orang, mari ambil kesempatan dan singkirkan mereka sekarang. Gu Wu terkejut dengan kata-kata Guan Xiong, kamu gila. Mereka bahkan bisa menyingkirkan saudara-saudara Hua. Diam, Guan Xiong meraung dengan marah, dia seperti binatang buas yang didorong ke jalan buntu, tunggu sampai mereka pulih, maka kita akan benar-benar selesai. Akankah Gu Sui melepaskanmu? Wajah Gu Wu memutih. Pergi, kumpulkan semua orang. Niat membunuh Guan Xiong mengungkapkan, mereka sudah lelah membunuh saudara Hua. Ini adalah saat ketika mereka berada di titik terlemah mereka, Da Wei, kamu akan membuat Mulai sibuk. Jika kita tidak membunuh mereka hari ini, kita semua akan mati. Aku akan menemukan tetua klan hebat sekarang, jika dia tidak ingin mati, dia harus menggabungkan kekuatan dengan kita. Wajah Gu Wu dan Da Wei memutih. Buru-buru, Guan Xiong berteriak kejam pada mereka berdua. Keduanya kembali sadar, dan bergegas turun. Segera, orang-orang tetua klan besar mulai berkumpul juga, dia juga tahu bahwa dia telah sepenuhnya menyinggung Gu Sui dan Ling Suu kali ini, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menghabisi mereka sekarang, dia dan klannya pasti akan mati. Titik, di Black Mountain City, tidak ada yang bisa bersaing dengan Tang Tian dan Ling Suu. Guan Xiong dan tetua klan besar bergabung, dan banyak seniman bela diri mulai muncul di ujung jalan. Hitam dan ramai, seperti air pasang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Kan Mulai melihat aliran seniman bela diri yang tak ada habisnya muncul di ujung jalan, ekspresinya berubah seketika, hampir seketika, dia mengerti maksud tetua klan Bai dan Guan Xiong. Mereka ingin membalikkan keadaan dengan memanfaatkan Tang Tian dan Ling Suu ketika mereka paling rentan. Menisik, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, mereka semua adalah ahli di bawah Guan Xiong dan tetua klan besar, mereka dengan gila-gilaan terbang di sepanjang jalan, masing-masing dengan wajah yang sangat buas. Gabungan dua pihak, mengungkapkan tangan penuh mereka. Wajah Gusue langsung memutih, dia bisa melihat tekat musuh, ini adalah serangan terakhir mereka. Dia tidak kehilangan ketenangannya, dan tiba-tiba berteriak, Paman Mu, bawa mereka pergi. Mulai langsung bereaksi, tapi, melihat para seniman bela diri itu semakin dekat, wajah mereka menunjukkan kegilaan dan kekerasan. Nona, orang-orang ini sudah gila. Jika mereka tidak bisa menyerang, mereka akan melampiaskan kemarahan mereka padamu dengan putus asa. Paman Mu, Gusue meraung pada Mulai dengan seluruh kekuatannya. Mata misi penuh tekat, seperti sesuatu yang berkedip-kedip. Mulai mengertakkan gigi, dan menerkam tangtian. Gusue menghela nafas lega, dia paling khawatir tentang pamanmu yang ragu-ragu saat ini. Tatapannya berhenti pada tangtian yang tergeletak di tanah, tanpa sadar, hatinya hangat, tanpa rasa takut, hanya ketenangan. Bukannya dia tidak tahu bahwa orang-orang ini sudah gila, jika dia jatuh ke tangan orang-orang ini, dia akan menderita, namun, senyum tenang merayap di wajahnya yang cantik. Saya benar-benar berharap Anda akan tetap hidup. Anak muda yang seperti dewa, bagaimana Anda bisa mati di sini Anda memiliki ambisi besar, Anda masih ingin menemukan kian hui Anda. Sayang sekali, Anda tidak akan dapat melihat saya mengaktifkan meridian darah saya. Tang Tian, terima kasih. Bisikan lembut seperti angin sepoi-sepoi, bertiup melewati hati Gusue. Mulai bergegas ke sisi Tang Tian seperti angin, saat tangannya menyentuh tubuh Tang Tian, sebuah suara tiba-tiba terdengar entah dari mana di telinganya, sosok besar muncul di belakangnya, menghalangi sinar cahaya. Jangan sentuh dia, Mulai telah mendengar suara ini sebelumnya, itu adalah Jenderal Roh Tang Tian. Bagian depan Mulai menjadi gelap, sebuah bayangan menyelimutinya, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan dia menoleh dengan kaget. Sosok perunggu kuno yang besar, menghalangi sinar matahari, kilau perunggu yang dalam dan dingin, membawa rasa dingin dan asap dari medan perang kuno, melewati bertahun-tahun, dan menginjakan kaki di tanah ini. Kling klang-klang-klang, kaki logam berat harimau bertaring tajam, perlahan berbalik dan menginjak tanah, seperti drum pertempuran kuno, perlahan terdengar. Dia berjalan menuju garis yang ditarik lingsu. Mengenakan biaya, mereka tidak punya energi lagi. Membunuh mereka, bunuh-bunuh-bunuh. Raungan keras yang gila, terdengar di seluruh jalan, ketika kerumunan seniman bela diri menyerbu dari ujung jalan, semua orang yang melihat pertempuran di kota itu terperanjat. Keputusan gila, semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka, serta dengan keputusan Gu An Siong dan tetua klan besar, Tang Tian dan Ling Su baru saja membunuh saudara Hua. Ini berarti bahwa dengan pertempuran ini, keduanya masuk 50 besar. Dari planet hutan rendah hati. Dalam keadaan seperti itu, kedua keluarga benar-benar melancarkan serangan, apakah mereka tidak takut Tang Tian dan Ling Su membalikkan keadaan. Selama salah satu dari mereka bangun, mereka akan selesai. Tetapi semua orang tidak bisa tidak mengagumi keduanya, untuk bisa menjadi begitu tegas dan gila sendirian adalah suatu prestasi. Para seniman bela diri berkerumun, bergegas dan berlari menuju lokasi Gusue dan kawan-kawan, tanah bergemuruh dengan berisik, seluruh kota Black Mountain berguncang. Kecepatan Dawei sangat cepat, dia dan beberapa ahli lain dengan kemampuan serupa menyerang tepat di depan, mereka seperti ujung tombak kerumunan. Angin menderu di telinga mereka, masing-masing dari mereka mengeksekusi teknik tubuh ringan mereka secara maksimal, terbang melewati dinding, menginjak atap, maju bersama. Setiap bayangan seperti anak panah yang menembus langit. Ketakutan Dawei telah lama menghilang ke udara tipis, kegilaan orang banyak mempengaruhi dia juga, itu benar, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Semua orang di sekitarnya seperti binatang buas, raungan dan lolongan pertempuran terakhir, menyatu menjadi energi yang luar biasa. Dia percaya bahwa energi ini bisa merobek apa saja. Sebuah pertempuran untuk ketenaran, jadi apa untuk dapat membunuh saudara-saudara Hua, jadi apa kalian tidak punya kesempatan. Tiba-tiba, sosok perunggu muncul dalam visinya. Itu, pupil matanya mengerut, senjata mekanik. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat benda yang sebenarnya, dia masih bisa mengenalinya sekaligus. Armor harimau perunggu setinggi kira-kira dua meter di depan matanya, adalah senjata mekanik legendaris. Seorang seniman bela diri mekanik Dawei sedikit terkejut, mungkinkah ada seniman bela diri mekanik yang tersembunyi di antara orang-orang ini Dawei paling mahir dalam menusuk. Untuk seniman bela diri seperti dia, mekanik apapun adalah musuh alami mereka, penelitian mereka di bidang ini, tepat di bawah insinyur mesin. Senjata mekanik di depan matanya, dia langsung mengenalinya, gaya khas tentara salib selatan. Sangat realistis, tampak sangat realistis, harimau yang bermartabat dan husuk, sendi-sendinya penuh dengan tusukan, cakar harimau melengkung tajam. Meskipun mereka berjauhan, dia masih sangat kagum. Terlepas dari struktur tubuh, atau model, termasuk beberapa pola rumit, sangat realistis, dia telah melihat banyak tiruan, tetapi tidak ada yang bisa mencapai standar seperti yang ada di depan matanya. Namun, Dawei tidak khawatir. Standar insinyur mesin menentukan standar senjata mekanik, dan standar senjata mekanik menentukan standar seniman bela diri mekanik. Standar insinyur mesin saat ini biasa saja, dan seniman bela diri mekanik adalah pekerjaan yang bahkan lebih tidak populer, sehingga standarnya bisa dibayangkan. Hong Guang, aku akan menyerahkan seniman bela diri mekanik itu padamu. Yang lain melindunginya, Dawei meninggikan suaranya, meskipun kemampuan lawan tidak boleh terlalu tinggi, saat ini pengaturan waktu lebih penting dari apapun, mengakhirinya dengan cepat adalah kuncinya. Oke, seorang pria kasar menjawab, tangannya memegang palu labu bertangan panjang. Seniman bela diri mekanik paling takut kalah jumlah, karena senjata mekanik biasanya tidak terlalu tahan lama. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Seniman bela diri mekanik itu masih acuh-ta'acuh, tidak bergerak, dan Dawei curiga, apakah itu barang pameran. Tapi kemudian, dia tidak ragu-ragu, dan berteriak, semua orang menyerang. Banyak seniman bela diri melesat, dan menggambar beberapa busur, menerkam seniman bela diri mekanik dari segala arah. Tatapan dingin melintas di langit, lolongan datang dari mana-mana, seolah-olah dia dikelilingi oleh jaring, seniman bela diri mekanik tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tiba-tiba, seniman bela diri mekanik di tanah mengangkat kepalanya. Kan Bing melihat sosok-sosok yang menerkam itu, dia tidak merasa takut, sebaliknya, dia merasa linglung. Sudah berapa lama sejak dia terakhir di medan perang. Dia sudah tidak ingat, tidak tahu sejak kapan, pemimpin menemukan bahwa dia memiliki keterampilan dalam merawat rekrutan, dan memindahkannya menjadi instruktur. Oh, salah, ada saat ketika mereka kalah parah, dan tidak memiliki tentara pengganti yang cukup, pemimpin merasa perlu membuka kam pelatihan rekrutmen. Setelah itu tidak ada orang menyebalkan yang mau, dan kemudian, Bing menjadi instruktur kam pelatihan rekrutmen. Sejak itu, dia tidak pernah pergi ke medan perang. Bajingan orang menyebalkan itu selalu membual, membiarkan dia tetap di belakang dengan aman, dan menyerahkan urusan garis depan kepada mereka. Awalnya dia masih khawatir, orang menyebalkan itu tidak dapat dipercaya, tetapi kemudian dia menyadari, mereka melakukan pekerjaan dengan cukup baik, jadi dia merasa nyaman, dan mempersiapkan rekrutan dengan sepenuh hati. Dia menjadi semakin luar biasa, semua orang memujinya, setelah kam menambahkan beberapa instruktur lagi, dia menjadi instruktur kepala. Namun, perasaan medan perang, dia tidak pernah lupa. Periode ketika dia mengikuti pemimpin di sekitar pertempuran, dia tidak pernah lupa. Dia tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, dia akan melangkah ke medan perang sekali lagi. Hmm, oke, sebenarnya hanya pertarungan skala kecil. Namun, itu masih dihitung sebagai semacam pertempuran kan. Jika pemimpin dan yang lainnya masih ada, alangkah hebatnya, hmm, kalian pasti akan bertarung secara internal untuk memutuskan siapa yang lebih dulu, ya, pasti. Sudut mulut Bing tanpa sadar membentuk senyuman hangat. Musuh-musuh yang maju dengan cepat dalam penglihatannya, seolah-olah udara kosong di matanya. Pemimpin, saya akan bertarung dengan benar, dan tidak mempermalukan tentara kita. Meskipun kalian tidak akan dapat melihatnya, meskipun bendera tentara tidak lagi berkibar di langit, meskipun tidak ada lagi pertahanan, meskipun kemuliaan yang kita ciptakan bersama telah dimusnahkan dalam sejarah. Bahkan nama tentara salib selatan perlahan terlupakan, sayang sekali. Karena hanya aku yang masih hidup, maka biarkan aku melindungi kemuliaannya, biarkan aku menghilangkan debu yang menumpuk pada nama selama seribu tahun. Biarkan aku membangunkan perasaan terdalam di dunia untuk nama ini. Takut, tentara salib selatan maju. Kan? Mata harimau perunggu tampak berkedip, jantung dawey tiba-tiba menegang tanpa alasan, tanpa sadar dia berseru, hati-hati. Harimau bertaring tajam tiba-tiba menghilang. Hampir seketika, itu muncul di belakang Hongguang. Uff, cakar harimau setajam silet tidak terhalang, dan tenggelam ke dada Hongguang, lalu harimau bertaring tajam menghilang sekali lagi. Semburan darah cerah berceceran dari dada Hongguang tanpa peringatan. Semburan-semburan, dua semburan darah lainnya berceceran dari dua tubuh. Sosok perunggu itu terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata terbuka, dalam sekejap mata, tiga ahli kehilangan nyawa mereka, yang lain bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana teman mereka mati. Iyak, macan bertaring tajam itu mendarat dengan ringan, seolah-olah kakinya diberi bantalan yang berat. Saat macan bertaring tajam mendarat, ketiga mayat itu jatuh ke tanah seperti karung pasir, menciptakan awan debu, dan darah segar berceceran di mana-mana. Wajah Dawei memucat, ketiga yang meninggal adalah elit dari dua keluarga. Lawan sebenarnya bisa dengan mudah membunuh ketiganya sekaligus di bawah serangan gabungan mereka. Betapa hebatnya, bahkan para prajurit di era tentara salib selatan, tidak akan mampu melakukan gerakan menakutkan seperti itu kan. Sejak kapan, apakah ada seniman bela diri mekanik yang tangguh? Orang ini, siapa sebenarnya dia sayangnya, Bing tidak memberi mereka waktu untuk merenung, hampir dalam sekejap, macan bergigi sabar menghilang sekali lagi. Serangan siku, ukulan tinju, tendangan lutut, teknik menyerang yang sangat sederhana, tanpa aksi aneh, tetapi memiliki daya mematikan yang luar biasa. Dawei secara pribadi menyaksikan seorang seniman bela diri, yang dengan jelas memblokir tinju macan bergigi pedang, namun tinju perunggu dengan mudah mematahkan lengan seniman bela diri ini, dan menembus tubuhnya. Wajah Dawei tidak memiliki jejak darah yang tersisa pada saat itu. Adegan seperti itu, tidak lagi menakutkan, tetapi benar-benar brutal. Harimau bergigi pedang itu seperti mesin pembunuh tanpa emosi, tidak ada yang bisa bertahan melawannya, setiap kali mereka menyerang, mereka akan kehilangan nyawa. Tidak peduli apakah Anda bersembunyi, atau bagaimana Anda memblokir, sebelum harimau bergigi pedang ini, semuanya sia-sia. Dia tanpa emosi mengambil banyak nyawa, dan tidak ada yang bisa menerima serangannya. Hampir dalam sekejap mata, semua penyerang barusan ditinggalkan sendirian. Anggota badan Dawei menjadi sedingin es, dia bergidik, dan dengan wajah ketakutan, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan dan melakukan serangan balik. Apakah yang berikutnya adalah dia, ledakan? Banyak sosok yang mengaum dan berteriak membanjiri dan menyerbu ke arah macan bergigi sabar yang dingin. Jumlah yang berlebihan dan raungan yang memekatkan telinga, membuat warna wajah pucat Dawei kembali. Tidak peduli seberapa tangguh lawannya, dia masih sendiri. Satu orang, tidak peduli seberapa hebatnya, tidak akan mampu bertahan melawan begitu banyak orang. Selama dia menyerang, itu akan menjadi kemenangan. Tiba-tiba, Dawei terkejut, di matanya, macan bergigi pedang tidak melarikan diri, tidak menghindar, tetapi berjongkok rendah dan menghadapi kerumunan dengan lengan perunggu terbuka lebar seperti sayap. Dia? Apa yang dia pikirkan sebuah ide konyol tiba-tiba muncul di benaknya, apakah dia bersiap untuk memblokir semua orang sendirian? Haha, tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Dawei merasa bahwa idenya terlalu konyol, sepertinya dia baru saja ditakuti oleh orang ini. Kan Ah Bing, area ini, aku akan menyerahkannya padamu. Ah, pemimpin, hanya aku sendiri tidak ada pilihan, kami memiliki terlalu banyak korban. Jangan khawatir, area Anda di sini tidak akan menjadi titik serangan utama, Anda hanya perlu bertahan selama 20 menit, dan saya akan kembali. Bagaimana dengan itu jika Anda tidak bisa, saya akan mengubah orang lain. Saya akan mencoba, coba kakiku, sudah final kalau begitu, jika kamu mati, kami akan menawarkanmu dupa. Pemimpin, dupa sangat mahal, saat ini tentara sangat miskin. Kekacauan, penuh lubang, garis pertahanan, sosok agung berasap itu, dan senjata mekaniknya sendiri yang tidak dapat dikenali. Tiba-tiba, ingatan membanjiri kepala Bing, itu adalah pertempuran terakhirnya. Setelah pertempuran itu, dia pergi untuk membentukkan pelatihan rekrutmen. Seberapa mirip, sudut mulut Bing sedikit melengkung ke atas, pinggangnya diturunkan, sedikit berjongkok, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, kedua tangannya terbuka seperti sayap. Sudah lama sejak terakhir kali aku menggunakan teknik ini, tidak tahu apakah aku sudah berkarat. Pemimpin, jika tidak akurat, jangan memarahi saya. Setelah tersenyum, ekspresi Bing menjadi dingin, dan keluar. Suara tertidur Tang Tian dibangunkan oleh beberapa suara. Dia membuka matanya dengan muram, dan menyadari wajahnya ada di lantai, kuarsit padat itu sedikit bergetar. Hem Tang Tian segera sadar, karena tanah bergetar seperti itu, itu berarti banyak orang berlari dan menginjak-injak. Dia tanpa sadar mengikuti kuarsit, dan menjulurkan pandangannya jauh, sosok perunggu raksasa, muncul dalam penglihatannya. Tang Tian tercengang, itu adalah, harimau bergigi pedang. Tentara salib selatan, maju. Teriakan serak Bing, melayang di udara, tampak begitu sepi di antara banyak raungan dan embusan. Paman Bing, Tang Tian menatap dengan bingung ketampilan belakang, dan hatinya tiba-tiba tersengat. Bing, dengan tangan terbuka lebar, tampaknya tidak dapat diblokir, dan menyerbu ke arah banjir orang. Setiap kali salah satu kakinya menginjak tanah, itu penuh dengan kekuatan, dan hanya dengan beberapa langkah, kecepatannya meningkat secara eksponensial, dan tubuhnya menjadi kabur. Rip-rip-rip, cakar harimau yang menggores udara dengan kecepatan tinggi melonjak suhunya, dan menjadi merah padam, dan segera naik ke telapak tangan dan dengan cepat menyebar ke lengan perunggu yang terbuka lebar. Penglihatan Tang Tian luar biasa, dia bisa dengan jelas melihat harimau bergigi sabar menyerang dengan kecepatan tinggi sambil mempertahankan stabilitas yang luar biasa, tubuhnya lurus seperti pistol, tiba-tiba, dia terkejut, apa itu? Tubuh macan bergigi pedang menyala dalam cahaya hijau, dan cahaya itu semakin terang. Tepat pada saat ini, macan bergigi pedang menendang keras ke tanah dengan kaki kanannya, tendangan ini sangat berat, kakinya tenggelam jauh ke dalam kuarsit padat, ledakan kekuatan yang menakjubkan. Harimau bertaring tajam benar-benar menghilang. Visi Tang Tian, hanya tersisa dengan salib aneh yang terbuat dari garis hijau vertikal dan garis merah horizontal. Sabit palang merah hijau, palang merah hijau menyerbu arus deras. Celah, mirip dengan suara kain robek, itu terdengar jelas bahkan di lingkungan yang bising. Tang Tian menatap dengan bingung pada pemandangan di depan matanya, palang merah hijau seperti sabit-sabit yang menghancurkan apapun yang datang dengan diam-diam memotong tahu. Dimanapun bila merah dan bila hijau lewat, tidak ada yang bisa menghalanginya bahkan sedetik pun seolah-olah mereka menggores udara tipis. Di tengah auman dan teriakan marah, palang merah hijau terdiam tanpa suara. Diam-diam melewati seluruh jalan dan berhenti di ujung jalan. Harimau bertaring tajam membuka salibnya kembali, seperti zaman dahulu. Celah-celah-celah, di belakangnya, seluruh jalan seperti pembuluh darah besar yang robek, banyak cipratan darah meledak sekaligus. Tembok rendah dan rumah-rumah di kedua sisinya runtuh dari tengah, menyisakan separuh tembok yang mulus dan rapi. Ratapan itu seperti lagu sedih yang datang terlambat dan terdengar di tengah kebingungan ini. Aliran darah menjadi sungai dan mayat terlihat di mana-mana. Di jalan panjang yang panjang ini, tidak ada seorang pun yang berdiri. Di tengah jalan kuarsit, bekas luka lurus dalam datang dari tempat macan bergigi sabar mulai menyerang dan sejak itu meluas ke bawah kakinya. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran ini, ditakdirkan untuk mengalami mimpi buruk yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Kelang, kelang, langkah kaki logam berat, menginjak kekacauan dan darah, dan berjalan dengan susah payah maju perlahan. Pemimpin, hal-hal yang Anda ajarkan kepada saya, saya belum melupakannya. Di dalam harimau bertaring tajam, Bing menangis. Kan pertempuran Longstreet, mengguncang planet hutan rendah hati. 50 teratas planet hutan humble, huwa bersaudara, dibunuh oleh dua pemuda bukan siapa-siapa, dan ada satu seniman bela diri mekanik yang membersihkan seluruh 262 seniman bela diri sendirian dalam satu tembakan, menunjukkan kehebatannya. Salah satu dari hasil pertempuran dari ketiga orang ini, sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan di planet hutan rendah hati. Ketika ketiga hasil itu bersatu, itu segera membuat planet hutan rendah hati meledak. Tak perlu dikatakan, saudara-saudara huwa sudah terkenal sejak lama dan memiliki pendirian yang stabil. Untuk terbunuh dalam pertempuran satu lawan satu, kemampuan lawan mereka harus bisa masuk 50 besar. Membasmi 262 seniman bela diri sendirian, ini adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para ahli paling top di planet hutan humble. Selain itu, itu adalah seniman bela diri mekanik yang sangat langka dan tidak populer. Begitu berita itu menyebar, para insinyur mesin dan seniman bela diri mekanik dari humble forest planet langsung bersorak, akhirnya seorang ahli top muncul di seniman bela diri mekanik. Namun, visi orang, lebih terkonsentrasi pada Tang Tian dan Ling Su. Terutama Tang Tian, kehebatan huasa lebih kuat daripada huarong, karena Tang Tian mengalahkan huasa, kemampuan dan masa depannya jelas dipenuhi dengan harapan yang lebih tinggi. Yang paling diabaikan adalah Bing, meskipun sabit palang merah hijau Bing mengejutkan, seniman bela diri mekanik terlalu tidak populer. Dan terbatas pada standar senjata mekanik, peningkatan kemampuan seorang seniman bela diri mekanik bahkan lebih sulit. Relatif, orang merasa bahwa Tang Tian dan Ling Su memiliki ruang yang lebih besar untuk perbaikan, oleh karena itu mereka memiliki lebih banyak perhatian. Tetapi memiliki tiga ahli top yang muncul di Black Mountain City pada saat yang sama, malah meningkatkan prestis seklan Gu. Semua orang tahu, ketiganya memiliki beberapa ikatan dengan Gu Su Tindakan Gu An Xiong dan tetua klan besar hanya akan menyebabkan pemusnahan kedua keluarga ini. Tetapi bagi klan Gu, kerugian seperti itu disertai dengan bantuan tiga ahli top. Sangat berharga. Tanpa ketegangan, keluarga lain segera memilih Gu Su sebagai pemimpin klan, dan semua orang dengan patuh membagikan semua otoritas mereka. Dengan tiga ahli top ini sebagai pendukung, prestise klan Gu mencapai puncaknya, dan Gu Su memiliki meridian darah pelangi salju yang tak terlihat. Kemungkinan keturunannya memiliki meridian darah pelangi salju sangat tinggi. Pemimpin klan berikutnya akan membawa Snow Rainbow Blade kembali ke klan Gu. Masa depan yang begitu indah, sehingga semua orang memilih untuk tunduk pada Gu Su Ah, Tang Tian terkejut, apakah kamu masih mengaktifkan meridian darahmu mengapa ini sangat berbahaya? Bukankah kamu sudah menjadi pemimpin klan? Lingsu sepertinya mengerti dan melirik Gu Su lalu ke Tang Tian. Kalian akhirnya harus pergi. Wajah Gu Su tersenyum lembut, seolah-olah itu adalah keputusan yang sangat sederhana. Jika saya mengaktifkan meridian darah, saya akan dapat melindungi diri saya sendiri. Bukankah mereka mengatakan bahwa memiliki seorang putra akan memiliki meridian darah pelangi salju lalu kenapa kamu tidak melahirkan anak laki-laki saja dan biarkan dia melindungimu? Tang Tian merasa bahwa idenya luar biasa dan tertawa terbahak-bahak. Setelah pertempuran ini, dalam sepuluh tahun berikutnya, tidak ada yang berani membuat masalah untukmu. Sepuluh tahun kemudian, dia akan dewasa. Gu Su menatap wajah sudut Tang Tian, tampaknya tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri dan buru-buru menundukkan kepalanya untuk berlindung. Penderitaan yang terus-menerus telah membuatnya dewasa dengan cepat. Dia mengangkat kepalanya lagi dan tersenyum manis, lebih baik bergantung pada diriku sendiri. Eh iya, kenapa kamu begitu bodoh? Tang Tian tidak bisa menahan diri. Mereka telah melewati badai bersama, tentu saja perasaan itu berbeda dari sebelumnya. Tang Tian sudah melihat Gu Su sebagai temannya dan mulai mengkhawatirkannya. Bodoh, Ling Su tidak tahan untuk melihat lebih jauh, memutar matanya, membawa tombak peraknya, dan berjalan keluar. Hei, siapa yang kau marahi beraninya kau menggunakan kata-kata kotor seperti itu pada bosmu? Nak, kamu pasti lelah hidup, mata Tang Tian membulat karena marah. Ling Su mengabaikannya, dan meninggalkan pandangan belakang untuknya. Gu Su tersipu, dia tahu bahwa perasaannya diperhatikan oleh Ling Su, dan langsung menjadi bingung. Namun setelah mendengar omelan Tang Tian, dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan Tang Tian berbalik, tampak bingung. Gu Su menutup mulutnya dan tertawa ringan, setelah beberapa saat, dia menahan tawanya dan berkata, Oh ya, ada dua lowongan di Gu Klan tahun ini, aku sudah memasukkan namamu. Mengingat kemampuan kalian, kalian pasti bisa melewati percobaan pintu berbintang, dan pada saat itu, kalian akan dapat meninggalkan planet hutan humble. Aha, itu keren. Tang Tian berada di atas bulan, dan bersorak dalam kebahagiaan. Melihat ekspresi bahagia Tang Tian, Gu Su hanya tersenyum pelan. Kan Ling Su membawa tombak peraknya, duduk di atap dan melamun, matahari terbenam jauh, sudah terhalang oleh puncak gunung. Guru, saya melakukannya, apakah kamu melihatnya? Perasaan rindu itu seperti banjir bandang, seketika memenuhi seluruh pikiran Ling Su, sosok tua yang kuyuh itu, muncul di depan matanya. Wajah tegas dan prestisius itu, begitu ramah, begitu hangat. Guru, kalau saja Anda bisa memarahi saya lagi. Guru, aku merindukanmu, visi Ling Su langsung menjadi kabur. Hei, nak, kita membagi rampasan. Jika kamu tidak datang, aku akan merebut bagianmu. Suara keras Tang Tian datang dari bawah, Ling Su terbangun dari mimpinya, dan menghentikan emosinya, menyeka matanya, mengatur napasnya, dan melompat turun dari atap. Tang Tian sudah berada di halaman, menyebarkan rampasan dari pertempuran ini. Harta rampasannya melimpah kali ini. Menjadi ahli top planet hutan humble, saudara-saudara huwa pasti memiliki kekayaan bersih, dan hadiah dari tetua klan besar sebelumnya pergi ke Tang Tian dan geng juga. Ling Su membawa tombak peraknya, dan duduk, tetapi dia jelas tidak terlalu tertarik dengan rampasan itu. Yaya di sisi lain, melihat dengan lapar tumpukan rampasan, tangannya yang kecil dan mungil, terus menggosok di depan dadanya. Tang Tian dengan santai memilih inti roh, dan melemparkannya ke Yaya, ini, untukmu. Mata Yaya langsung bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan melompat ke udara, kedua tangannya mencengkram inti roh dengan erat. Saat mendarat, Yaya tampak mabuk, pingsan dan memiliki wajah tertawa bodoh. Hei, 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 kendalikan dirimu. Namun kalimat Tang Tian selanjutnya langsung mengirimkannya, baiklah, kamu bisa pergi ke satu sisi dan menikmati pestamu sekarang. Yaya memeluk inti roh, dan dengan gemetar bergerak ke samping, dengan wajah puas. Tang Tian membagi rampasan yang tersisa, terutama terdiri dari inti roh dan batu bintang, dibagi rata menjadi dua bagian, dan mendorong setengah ke lingsu, ini milikmu. Lingsu melirik gunung kecil ini, dan menjawab, oh, kamu bisa membantuku mengemasnya. Tang Tian melihat ekspresi lingsu yang memperlakukan emas sebagai kotoran, dan tercengang, apakah kamu yakin? Lingsu dengan tegas berkata, Tuhan telah berkata, uang adalah sumber dari semua masalah. Dia langsung bergumam, pokoknya, aku akan meminta uang padamu saat aku membutuhkannya. Membawa begitu banyak barang sangat berat, sangat merepotkan. Mendengar itu, Tang Tian segera menyapu semuanya ke dalam tasnya tanpa ragu-ragu, dia tidak keberatan dengan beratnya. Tang Tian berkata dengan benar, sebagai pemimpin, beban itu, biarkan aku menanggungnya. Setelah pertempuran ini, dompet mereka terisi penuh. Hanya ketika menghitung koin bintang saja, mereka memiliki lebih dari seratus juta, dengan inti roh tingkat 36, dan batu bintang tingkat 76. Tidak ada barang kelas atas Ling Su bertanya. Haha? Ada. Tang Tian langsung bersemangat. Dia mengeluarkan beberapa item, dan tatapan Ling Su terpaku. Harta bintang Ling Su sangat tertarik pada beberapa item di depannya. Mehem? Aku tidak pernah mengira kedua orang menyebalkan ini akan memiliki begitu banyak harta bintang di tangan. Tang Tian juga terkejut, tetapi dia tertawa haha, keberuntungan mereka pasti buruk, tidak ada yang bisa digunakan. Ling Su melihat dan setuju. Sepasang sarung tangan perunggu yang tampak aneh, kuda poni, dan dua botol kaca. Ling Su memilih kuda poni, sementara Tang Tian memilih sarung tangan. Setiap sejak Fornax Gloves miliknya dihancurkan, dia tidak pernah menemukan senjata yang cocok. Meskipun Blue Peacock membantu dalam bertahan, itu tidak banyak berpengaruh pada serangan. Sarung tangan itu terbuat dari perunggu, dan terlihat sangat unik. Dibentuk dengan lapisan bulu kecil, mereka sangat tebal dan kokoh. Mereka bahkan terlihat agak kebesaran seperti kantong air besar. Di tangannya, mereka terasa berat. Tang Tian berusaha memakai sarung tangan dan merasa sangat nyaman. Tang Tian merasa seolah-olah tangannya direndam dalam genangan air. Dia mencoba menghasut kekuatan sejati ke dalamnya. Zeng, zeng, zeng. Bulu-bulu yang tebal dan lepas tiba-tiba berdiri tegak seolah-olah mereka terbangun dari tidur nyenyak. Seperti air yang mengalir, mereka mulai bergerak. Dalam sekejap mata, sarung tangan itu berubah menjadi bentuk lain. Ya, itu menarik. Segera, tang Tian tertarik. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh bangaunya mulai bergerak. Kekuatan sejati menyembur ke dalam sarung tangan. Kakak-kak, bulu-bulu yang lamban itu mulai mengalir dan bergerak. Tang Tian merasa akrab dengan gerakan bulu-bulu itu. Kecuali, dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba, matanya menyala, energi tubuh bangau. Energi tubuh bangau-nya persis seperti ini. Itu akan mengakumulasi lapisan dan lapisan kekuatan sejati. Saat dia memikirkannya, tubuh bangau di dalam dirinya mulai membangkitkan energi. Seolah-olah Tang Tian bisa mendengar tangisan bangau. Zeng, sarung tangan berhenti berubah. Sarung tangan di tangannya telah berubah total. Apa yang awalnya sepasang sarung tangan besar, sekarang pas di tangannya seperti lapisan sutra tipis. Dan, mereka menutupi semua dari ujung jarinya hingga pergelangan tangannya. Yang lebih menarik lagi adalah bagian sisi sarungnya. Terdapat sepasang sayap yang berbentuk seperti sayap burung bangau. Itu disimpan dengan baik sekarang. Tang Tian sudah bisa merasakan jari-jarinya jauh lebih aktif dan hidup. Ketika dia menyentuh lantai batu kapur dengan ringan, ya, dia tidak bisa merasakan batasan apapun, jari-jarinya menembus jauh ke dalamnya. Mata Tang Tian berkilauan. Menarik. Tang Tian kemudian mencoba menghasut tubuh bangau sekali lagi. Cucu-cucu. Energi tajam ki menyembur keluar dari ujung jarinya dan meninggalkan lima lubang kecil di batu kapur. Kekuatan ini membuat Tang Tian bersemangat. Dia mulai berkomunikasi dengan roh bela diri harta karun. Tanpa diduga, dia tidak perlu menghabiskan banyak energi dan dia bisa membentuk koneksi dengan semangat bela diri dari sarung tangan. Semangat bela diri dari sarung tangan adalah bola kabut ki. Itu tampak sedikit seperti bentuk bangau, tetapi semangat bela diri tidak kuat. Dapat dilihat bahwa itu tidak diberi makan untuk waktu yang lama. Dia tidak yakin apakah itu diakui oleh energi tubuh bangau, roh bela diri itu sangat akrab dengan Tang Tian. Tang Tian juga memperhatikan bahwa ki dari semangat bela diri sarung tangan membuatnya sangat nyaman dan nyaman. Sepertinya dia mendapatkan permata untuk dirinya sendiri. Setelah berkomunikasi dengan roh bela diri, dia akhirnya tahu apa nama sarung tangan itu. Sarung tangan bangau surgawi. Memang, itu adalah harta karun dari Heavenly Cran Constellation. Tang Tian bersemangat. Ini jelas merupakan salah satu harta paling cocok yang dia dapatkan. Seketika, dia sangat gembira. Kuda Poni Lingsu adalah harta karun dari konstelasi Eculus, yang merupakan konstelasi yang sama dengan Soaring Boots of the Pony yang dimiliki Tang Tian. Tapi kualitas kuda poni perunggu itu jauh lebih tinggi daripada Soaring Boots of the Pony. Itu bisa memanggil kuda perunggu yang memiliki kecepatan hampir sama dengan Flamingo Tang Tian. Itu adalah harta yang sangat berguna. Jika itu adalah harta pertempuran, itu akan baik-baik saja. Tang Tian menatap kuda poni perunggu. Ini sudah bagus. Lingsu puas saya hanya berkultifasi dalam seni tombak. Untuk Meridian kami, kami tidak meminta senjata untuk membantu pertempuran kami. Jika memang ada harta untuk pertempuran, saya tidak akan menggunakannya. Hal kecil ini mungkin bisa membantu saya menghemat banyak energi. Kuda jantan itu membawa Lingsu, yang memegang tombak perak. Dia memang terlihat seperti anak muda yang menawan. Selama kamu menyukainya, Tang Tian tidak setuju. Tapi sejak awal, dia mengerti, pilihan setiap orang akan berbeda. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Tatapannya mendarat di dua botol kaca. Di setiap botol, setetes darah melayang. Salah satunya berwarna merah tua, yang lain memiliki semburat perak. Apa ini Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu? Ini adalah darah kurcaci dan malaikat. Gu Suwe berbicara. Dia baru saja masuk dan secara kebetulan mendengar pertanyaan Tang Tian dan karenanya, dia menjelaskan kamu tidak tahu tentang pengumpulan, maka aku akan membantumu. Mereka menyerap meridian darah mereka dari sumber eksternal. Begitu mereka mati, meridian darah akan berkumpul secara otomatis dan menggumpal menjadi setetes darah. Meridian darah bisa diserap mata Tang Tian terbuka lebar. Memhem. Beberapa dari mereka. Gu Suwe menjelaskan beberapa tidak bisa. Misalnya, meridian darah pelangi salju. Tetapi setiap jenis meridian darah mungkin tidak cocok untuk beberapa orang. Anda dapat mencoba. Untuk meridian darah peringkat perak, keduanya cukup bagus. Meridian darah kurcaci dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan Anda, tetapi pada gilirannya dapat membuat Anda lebih kecil. Meridian darah malaikat dapat meningkatkan kecepatan Anda, dan mereka dapat membuat gerakan Anda lebih gesit dan aktif. Ling Su menggelengkan kepalanya aku tidak mencoba. Tang Tian memiringkan dan bertanya mengapa aku sudah memikirkannya. Saya mengikuti jalan mentor saya. Mata Ling Su dipenuhi dengan tekad saya akan mengikuti teori mentor saya dan fokus pada tombak. Tidak meminjam kekuatan dari barang-barang eksternal dan mewujudkan harapannya untuk saya. Ini adalah takdirku. Dengan itu, seolah-olah Ling Su memiliki sedikit keanggunan. Gu Suwe sedikit terkejut, tetapi Tang Tian senang untuk Ling Su. Dia akhirnya menemukan jalan pulang, dan dengan demikian, semua terobosan dalam kondisi mentalnya membawa perubahan seperti itu. Ling Su telah menjadi pengembara selama bertahun-tahun dan telah lama mengambil bentuk. Karena kondisi mentalnya mengalami terobosan, itu terus memberinya makan. Dia bisa meramalkan Ling Su menyambut fase waktu di mana dia akan meningkat secara signifikan. Pemahaman Tang Tian akan kekuatan meninggalkan kesan yang lebih dalam baginya. Cukup mengagumkan. Tang Tian terkikik kalau begitu, aku akan mencoba. Tang Tian memilih meridian darah kurcaci. Dia memiliki kesan mendalam tentang meridian darah kurcaci. Jika dia bisa menyerap darah kurcaci, maka kekuatannya akan segera naik satu peringkat. Bagaimana kita menyerapnya? Tang Tian bertanya pada Gusue. Kamu bisa menelannya saja. Gusue sedikit cemas terkadang, mungkin ada reaksi yang merugikan. Ini berarti bahwa tubuh Anda sedang beradaptasi dengan kekuatannya. Anda harus melewatinya. Tang Tian menjawab dengan oh, dan menelan darah kurcaci itu. Tetesan darah kurcaci berwarna merah gelap tidak berbau busuk. Sebaliknya, itu aromatik. Tang Tian menuangkannya dengan ringan dan menelannya. Gusue tampak tegang dan cemas. Dia menatap Tang Tian, tidak mau mengedipkan matanya. Wajah Lingsu serius. Dia telah berada di planet hutan humble begitu lama dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang meridian darah daripada Tang Tian. Karena itu, dia tahu betapa berbahayanya menelan meridian darah. Satu menit telah berlalu, lima menit telah berlalu. Waktu mulai berlalu, Tang Tian memiringkan kepalanya, tampak tertekan. Bagaimana perasaanmu Gusue bertanya, terdengar gugup. Tidak ada, aku tidak merasakan apa-apa. Tang Tian mengangkat bahu dan berkata dengan ekspresi aneh apakah ini palsu. Tidak ada apa-apa Gusue tercengang dan dia bereaksi dan tersentak bagaimana mungkin. Lingsu tampak bingung tidak mungkin. Bagaimana tidak ada reaksi. Kemudian, mulai berlari setelah mendengar keributan itu. Seolah-olah Gusue telah menemukan obatnya, dia bertanya pada mulai dengan tergesa-gesa. Mulai memiliki pengalaman yang kaya. Meridian darah hijau surgawinya juga diserap. Setelah mendengar penjelasan nona, mulai tercengang. Dia belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Semua orang saling memandang. Bagaimana Tang Tian ragu-ragu. Dia kemudian melihat botol kaca lainnya. Haruskah saya mencobanya mungkin dwarf Meridian tidak cocok denganku. Lebih baik tidak. Gusue menggelengkan kepalanya terus-menerus. Tamparan, telapak tangan besar meraih botol kaca. Memperpanjang kepalanya, dia menelan darah malaikat ke perutnya. Gusue panik mengapa kamu seperti ini mulai tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menatap Tang Tian dengan cermat. Ling Su tetap diam dan menatap Tang Tian juga. Sepuluh menit kemudian, masih tidak ada reaksi. Tang Tian mengangkat bahu dengan kecewa sepertinya aku tidak cocok untuk menyerap Meridian darah. Jangan khawatir tentang saya teman-teman, saya mungkin istimewa. Itu harus menjadi masalah esensi. Mulai berkata dengan tidak yakin, tetapi dia menghela nafas lega bagus kamu baik-baik saja. Haha, tidak akan terjadi apa-apa. Tang Tian tertawa, berpura-pura santai apa yang bisa dilakukan dua tetes darah pada anak muda yang seperti dewa. Hanya dua tetes darah Gusue jelas marah pada tindakan sembrono Tang Tian dan tertawa sinis. Kamu tahu berapa banyak kamu bisa menjual setiap tetes darah ya? Berapa tepatnya Tang Tian tercengang dan dia bertanya. Darah Kurcaci bisa dijual seharga 1 juta koin bintang, sedangkan darah Malaikat bisa dijual seharga 700 ribu koin bintang. Sejak sekarang Anda telah menelannya, Anda baru saja kehilangan 1 juta 700 ribu koin bintang. Gusue berkata dengan sinis. 1 juta 700 ribu koin bintang, Tang Tian tergagap. Suaranya bergetar. Itu benar, jika kamu beruntung, kamu pasti bisa menjual keduanya seharga 2 juta koin bintang. Gusue menertawakan kemalangannya. Ah, Tang Tian berteriak sangat keras sehingga bergema jauh. Kan sangat terpengaruh, Tang Tian pergi mencari Bing. 2 juta koin bintang adalah jumlah yang sangat besar baginya. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki banyak hal padanya. Bing juga menertawakan kemalangannya. Oh, 2 juta koin bintang bagaimana rasanya manis atau pahit. Tang Tian tampak kejam. Dia tetap diam dan mulai membuat ulah di kamar 18 tokoh perunggu. Kamar miskin dari 18 tokoh perunggu, itu menjadi jalan keluar bagi Tang Tian untuk melampiaskan amarahnya. Tang Tian mengeluarkan semua tenaganya selama total 10 menit, sebelum dia keluar dari kamar 18 angka perunggu. Tang Tian kemudian duduk di samping Bing Hei Paman, kamu masih bisa mengendalikan senjata mekanik. Huh, Bing memutar matanya jika instrukturnya tidak mampu, bagaimana dia bisa mengajar orang lain. Apa yang Anda sebut metode itu itu menakjubkan. Tang Tian kemudian dengan cepat melemparkan 2 juta koin bintang ke belakang kepalanya dan bertanya kepada Bing. Sabit palang merah hijau. Bing menjawab tanpa berkedip, dan berkata tanpa basa-basi ini adalah jenis teknik bela diri yang digunakan untuk menyerang di medan perang. Apakah Anda bisa mengajari saya mata Tang Tian berbinar, tampak tulus. Tidak sekarang, Bing menjawab dengan lugas. Dia tidak pernah menunggu Tang Tian untuk menyelidiki, sebaliknya dia mengubah topik bagaimana dengan Merak Birumu 150.